Pagi selanjutnya, Barat Laut Kota Perbatasan Tengah, Duel Arena. Dibandingkan kemarin, ada lebih banyak orang di tribun. Tidak hanya tidak ada kursi kosong, tetapi juga ada orang yang berdiri di mana-mana. Semua orang bersemangat dan menantikan pertempuran hari ini karena pertempuran hari ini akan menentukan siapa penguasa kota yang baru. Dibandingkan dengan kegembiraan orang biasa, banyak pedagang yang mengerutkan kening dan terlihat sangat serius saat mereka menunggu pertempuran dimulai. Ini karena orang yang berbeda akan bertindak berbeda jika mereka adalah tuan kota. Apa yang harus mereka lakukan adalah mengjilat tuan kota berikutnya. Empat keluarga yang memenuhi syarat duduk di tribun timur, selatan, barat, dan utara. Di antara empat keluarga, kecuali kamar dagang lembah Scarlet, tiga keluarga lainnya adalah pesaing kuat untuk posisi penguasa kota. Namun, berdasarkan kekuatan di atas kertas, sekte belati terbang mungkin yang pertama, diikuti oleh keluarga Wang, dan keluarga Han yang terakhir. Bagaimanapun, pertempuran hari ini kemungkinan besar akan melibatkan pertempuran antara Master Surgawi Level 3. Apakah itu untuk warga sipil atau Master Surgawi? Meskipun pertempuran antara Master Surgawi Level 2 jarang terjadi, bukan tidak mungkin untuk melihatnya. Namun, Master Surgawi Level 3 adalah pembangkit tenaga listrik teratas di kota. Dalam dua pertempuran kualifikasi City Lord sebelumnya, tidak ada Master Surgawi Level 3 yang pernah bertarung. Kali ini, mereka sangat menantikannya. Mata semua orang terfokus pada empat keluarga. Mereka dengan hati-hati mengamati keadaan masing-masing keluarga dan berdiskusi dengan cepat sebelum dimulainya kompetisi. Meskipun taruhan tidak diperbolehkan dalam pertarungan kualifikasi ini, taruhan kecil ada di antara beberapa orang. Di keluarga Han. Han Zheng Shen duduk di depan, memandangi arena yang lebarnya ratusan kaki di depannya dengan cemberut. Ekspresinya sangat serius. Sejak dia duduk di sana, tinjunya telah terkepal. Suasana hatinya juga memengaruhi anggota keluarga Han lainnya. Han Zheng Shen selalu tenang, tapi sekarang kegugupannya membuat orang-orang di sekitarnya merasakan tekanan yang tiada taraf. Di samping Han Zheng Shen duduk seorang pria bertopi cadar. Kain hitam menutupi wajahnya sehingga orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihat penampilannya. Namun, orang ini berbicara dengan Han Zheng Shen dari waktu ke waktu, dan Han Zheng Shen terus berbicara. Jelas bahwa mereka berdua sangat akrab satu sama lain. Belum lagi yang lain, bahkan Han Kang menatap pria bertopi cadar itu dengan bingung. Saat mereka naik gerbong hari ini, pria ini juga duduk di gerbong yang sama dengan Han Zheng Shen. Dia juga bertanya pada Han Zheng Shen, tapi dia langsung diusir oleh Han Zheng Shen. Meski sulit untuk memahami alasannya, Han Kang diam-diam merasa bahwa latar belakang pria ini tidak sederhana. Dua baris di belakang Han Zheng, Han Ya sedang duduk di kursi dengan alis yang dirajut rapat. Ekspresinya sangat dingin. Dia juga sangat gugup ketika hari ini benar-benar datang. Ketika dia meminta Luan untuk pulang bersamanya di Clearwater Peak, dia tidak terlalu memikirkannya. Namun, itu memang karena pertarungan kualifikasi City Lord sudah dekat. Jika sesuatu terjadi pada keluarga Han, Luan setidaknya akan memiliki pilar pendukung di antara Master Surgawi tingkat 1. Sekarang, keluarga Han sudah berada di tengah api dan air. Tidak ada kemungkinan untuk melepaskan diri lagi. Adapun Luan, dia telah menjadi alat tawar-menawar yang penting bagi keluarga Han. Namun, semua orang tahu di dalam hati mereka bahwa karena keberadaan Luan, tidak peduli klan mana yang mereka lawan, pihak lain kemungkinan besar akan memilih untuk bertarung melawan Guru Surgawi tingkat 3. Luan, sebaliknya, sedang duduk dengan tenang di samping Han Ya. Dibandingkan dengan emosi gugup orang-orang di sekitarnya, dia mungkin satu-satunya yang tenang. Dia tidak memberitahu siapapun bahwa Wang Sue datang untuk menemukannya tadi malam karena Wang Sue tidak berniat menyakitinya. Namun, apa yang dikatakan Wang Sue benar? Selama keluarga Han tidak menjadi tuan kota, tidak peduli siapa yang menjadi tuan kota, dia akan menjadi sasaran kritik publik. Dia benar-benar akan menjadi sasaran kritik publik. Tidak hanya kediaman tuan kota akan membunuhnya, tetapi bahkan klan lain akan menemukan segala macam kesempatan untuk membunuhnya. Alasannya sederhana. Selama klan ingin memperjuangkan posisi tuan kota, mereka pasti tidak akan membiarkan orang seperti dia ada di keluarga Han. Apakah itu situasi saat ini atau setelah dia dewasa, mereka pasti akan khawatir. Oleh karena itu, membunuhnya adalah kesepakatan dari hampir semua klan. Mengambil nafas dalam-dalam, Luan hanya bisa mendapatkan sedikit stabilitas jika keluarga Han bisa menjadi penguasa kota. Jika tidak, maka dia benar-benar harus memikirkan jalan keluar. Hari sudah pagi, dan matahari benar-benar terbuka di langit. Saat ini, Huang Kai melompat turun dari platform tinggi. Lompatan ini benar-benar melompat lebih dari seratus kaki sebelum mendarat dengan kuat di tanah, mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Tidak hanya itu, semua orang merasakan tanah bergetar, dan mereka semua terdiam. Huang Kai berjalan selangkah demi selangkah ke tengah lapangan, matanya yang tajam memandang ke sekeliling semua orang. Setelah tiga nafas, dia berteriak dengan keras, hari ini, adalah hari terakhir untuk menentukan posisi tuan kota. Di sini, hari ini, akan ada tiga pertempuran untuk memperebutkan posisi penguasa kota. Hua! Dalam sekejap, para penonton meledak dalam sorakan yang menggelegar. Pengembara awalnya berani dan tidak terkendali, dan suara mereka juga nyaring. Dengan lebih dari seratus ribu orang berteriak bersama, pemandangan ini mungkin lebih buruk daripada ribuan tentara dan kuda. Huang Kai melihat antusiasme penonton dan mengerutkan kening. Faktanya, dia berbeda dari orang biasa. Bagaimanapun, dia adalah komandan pasukan perbatasan tengah, dan sangat prihatin tentang siapa penguasa kota yang baru. Lagi pula, dalam tiga tahun ke depan, pasukan perbatasan tengah yang dipimpinnya harus mendengarkan perintah penguasa kota. Adapun linep, tentu saja, itu di bawah kendalinya. Dia secara pribadi menggambar banyak tadi malam, keluarga Han dan keluarga Wang berada dalam satu kelompok, kamar dagang lembas karlet dan sekte pisau lempar berada di kelompok lain. Tapi dia tidak tahan dengan siksaan Wang Sui dan memberitahunya berita itu. Nyatanya, dia juga punya motif egoisnya sendiri. Dalam enam tahun keluarga Wang berkuasa, meskipun mereka telah melakukan banyak hal buruk, mereka lebih mampu daripada penguasa kota lainnya. Selain itu, dia telah berurusan dengan keluarga Wang selama enam tahun. Jika mereka tiba-tiba berubah, dia takut dia tidak bisa beradaptasi. Pertempuran pertama, keluarga Wang. Begitu kata-kata ini keluar, penonton tiba-tiba terdiam, menarik nafas dalam-dalam, dan mendengarkan dengan cermat kata-kata selanjutnya. Pertempuran, keluarga Han, Huang Kei berteriak keras. Dalam sekejap, penonton mendidih. Ekspresi semua orang dipenuhi ekstasi, bukan karena hal lain, karena kekuatan kedua keluarga ini paling dekat, dan akan sangat menarik untuk ditonton. Ada terlalu banyak hal yang harus diperhatikan dalam pertempuran antara kedua keluarga ini. Misalnya, antara Han Ya dan Wang Sui, yang merupakan wanita paling kuat di kota perbatasan tengah, dan keduanya adalah murid dari gunung langit Daceng, yang juga sangat menarik. Tentu saja, ada juga pemuda itu. Berpikir bahwa pemuda itu akan muncul hari ini, saya khawatir itu akan menjadi badai berdarah lagi. Namun, ketika anggota klan Han mendengar berita ini, ekspresi mereka semua tenggelam. Ekspresi Han Zheng Shen juga menjadi sedikit bermartabat, tetapi pada akhirnya, dia tidak menghela nafas. Dalam hatinya, yang terbaik adalah bertarung melawan kamar dagang lembah Crimson, dan yang terburuk melawan sekte belati terbang. Meskipun akan sulit untuk melawan keluarga Wang, itu bukanlah pilihan yang tidak dapat diterima. Namun, bahkan jika mereka mengalahkan keluarga Wang, mereka masih harus bertarung melawan sekte belati terbang pada akhirnya. Jika keluarga Wang menghabiskan kekuatan sekte belati terbang terlebih dahulu, itu akan menjadi hasil terbaik. Setelah pengumuman, kedua belah pihak secara alami memahami pertempuran kedua. Han Kang melompat turun dari sisi Han Zheng Shen dan dengan cepat bergegas ke sisi Huang Kai. Dia tidak akan melakukan hal lain, selain mendiskusikan aturan pertempuran dengan keluarga Wang. Di bawah pengawasan penonton, perwakilan dari kedua keluarga datang ke sisi Huang Kai satu demi satu. Yang membuat semua orang khawatir adalah kedua keluarga itu sepertinya tidak memiliki pendapat yang sama. Perwakilan dari kedua belah pihak bahkan berdebat di tengah, mengatakan sesuatu satu sama lain. Tentu saja, terserah Huang Kai untuk membuat keputusan akhir. Ketika Huang Kai mengatakan sesuatu, keduanya harus pergi. Han Kang dengan cepat berlari ke tribun penonton dan akhirnya sampai di keluarga Han. Han Zheng Shen memandang Han Kang dan bertanya dengan suara yang dalam, bagaimana? Wajah Han Kang sangat jelek. Dia menggertakkan giginya dan berkata, ini akan menjadi pertarungan antara Master Surga Will Level 3. Begitu dia mengatakan itu, semua orang di keluarga Han terkejut. Bahkan Han ia duduk di kursi, wajahnya yang cantik penuh kesungguhan. Luan sedikit mengernyit, tapi dia tidak terkejut. Setelah dia mengungkapkan pendapatnya tadi malam, keputusan keluarga Wang diharapkan. Kakak, karena keluarga Wang berani membuat keputusan seperti itu, itu berarti mereka memiliki dua Master Surga Will Level 3. Jika mereka benar-benar mengirimkan dua Master Surga Will Level 3, maka Anda tidak perlu memaksakan diri. Han Kang berkata dengan cemas, selama kamu di sini, keluarga Han tidak akan jatuh. Jika sesuatu terjadi padamu, maka keluarga Han benar-benar tamat. Kalimat ini adalah apa yang dipikirkan semua orang. Memang, bahkan jika mereka mengaku kalah, mereka hanya akan menghadapi penindasan keluarga Han. Namun, jika sesuatu terjadi pada Han Zheng Shen, maka keluarga Han akan benar-benar tamat. Pada saat ini, Huang Kei, yang berada di tengah lapangan, berkata dengan suara nyaring, aturan pertempuran adalah Master Surga Will Level 3. Semua orang, yang dengan cemas menunggu pengumuman, tiba-tiba bersorak paling antusias setelah mendengar kalimat ini. Ekspresi semua orang sangat bersemangat, dan mereka berteriak sampai urat di wajah mereka terlihat. Bersamaan dengan sorakan penonton, dua orang dari keluarga Wang berdiri, melompat turun dari tepi tribun, dan mendarat di lapangan. Itu memang dua orang. Hati keluarga Han menegang. Jika ini masalahnya, maka hasil dari pertempuran sudah diputuskan. Namun, saat ini, Han Zheng Shen berdiri. Matanya penuh kesungguhan, tapi sama sekali tidak ada tanda-tanda kepengecutan atau mengaku kalah. Ketika semua orang melihat bahwa Han Zheng Shen akan pergi ke lapangan, mereka segera ingin menghentikannya. Namun, saat ini, orang di sebelah Han Zheng Shen juga berdiri. Orang yang memakai topi cadar perlahan berdiri, menyebabkan semua orang tercengang. Pada saat ini, semua orang menduga bahwa orang ini mungkin adalah pembantu guru surgawi level 3 yang diundang oleh Han Zheng Shen. Kemudian, tepat ketika orang-orang keluarga Han hendak mengatakan sesuatu, orang itu melepas topi cadar di kepalanya, memperlihatkan wajah yang sangat dikenal oleh orang-orang keluarga Han. Han Tua, aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bisa bertarung berdampingan suatu hari nanti, Mao Cheng Kiyu melihat ke depan dan menghela nafas. 282. Saat topi cadar dilepas, semua orang tercengang. Han Kang, Han Ya, dan semua orang di keluarga Han memiliki ekspresi yang sama. Ada orang lain yang bahkan lebih terkejut. Itu adalah Mao Xiaoyi, yang duduk di sebelah Han Ya. Sama seperti kemarin, dia juga datang hari ini. Sebagai teman baik Han Ya, ia tentu harus menemani Han Ya dalam acara sebesar itu. Namun, saat melihat Mao Cheng Wu, dia benar-benar terpana. Ayah, seluruh tubuh Mao Xiaoyi bergetar hebat. Dia dengan cepat melompat keluar dari kerumunan dan datang ke depan Mao Cheng Wu, menatapnya dengan kaget. Benar sekali, orang ini tidak lain adalah ayah Mao Xiaoyi, kepala keluarga Mao, Mao Cheng Wu. Keluarga Han dan keluarga Mao adalah teman lama. Ini adalah fakta terkenal di kota Zhongjing. Namun, semua orang hanya tahu bahwa kepala keluarga Han, Han Zheng Shen, adalah orang yang kuat. Tidak ada yang tahu bahwa Mao Cheng Wu juga orang yang kuat. Di mata orang lain, meskipun keluarga Han dan keluarga Mao sama-sama keluarga besar, keluarga Mao sedikit banyak ingin memanfaatkan pohon besar keluarga Han. Juga karena perlindungan Han Zheng Shen, keluarga Mao tidak menimbulkan banyak masalah. Mao Cheng Wu memandang putranya dan berkata sambil tersenyum, enak. Ayah, kenapa kamu di sini? Mao Xiaoyi dengan cemas menatap ayahnya dan berkata dengan lantang, ini adalah pertarungan antara Master Surgawi tingkat tiga. Apa yang kamu lakukan? Semua orang di keluarga Han tercengang. Mereka hanya mengira Mao Cheng Wu adalah orang kuat yang tersembunyi. Namun, bahkan Mao Xiaoyi tidak tahu, apakah mereka terlalu banyak berpikir. Namun, senyum di wajah Mao Cheng Wu semakin lebar. Dia memandang putranya dan berkata dengan penuh perhatian, siapa bilang aku bukan guru Surgawi tingkat tiga. Hari ini, saya akan menunjukkan keahlian saya. Semua orang di keluarga Han terkejut saat mendengar ini. Apakah itu Han Kang, Han Ya, atau bahkan Luan, mereka semua membuka mata lebar-lebar dan menatap Mao Cheng Wu dengan takjub. Pantas saja Han Zheng Shen memiliki keberanian untuk bersaing memperebutkan posisi tuan kota. Ternyata Mao Cheng Wu adalah guru Surgawi tingkat tiga yang tersembunyi. Jika demikian, maka keluarga Han memang memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keluarga Wang. Namun, Mao Cheng Wu tidak memperhatikan tatapan putranya dan orang-orang di sekitarnya. Dia berbalik untuk melihat arena besar dan berkata dengan suara rendah, Old Han, dalam hal apapun, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada ini. Han Zheng Shen mengerutkan kening dan mengangguk. Ya, Faktanya, Han Zheng Shen tidak ingin Mao Cheng Wu muncul. Hubungan antara klan Han dan klan Mao bahkan lebih tidak bisa dihancurkan daripada baja. Jika klan Han kalah dalam memperebutkan posisi tuan kota, maka dia tidak ingin menyeret klan Mao bersamanya. Anggota keluarga Han harus dijaga, dan keluarga Mao adalah habitat keluarga Han. Tapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, dia tidak peduli. Jika dia ingin memperebutkan posisi tuan kota, Mao Cheng Wu harus muncul. Mulai hari ini dan seterusnya, kemunculan Mao Cheng Wu benar-benar mengubah pandangan semua orang tentang keluarga Han dan Mao. Bagaimanapun, kedua keluarga, yang telah berteman selama beberapa generasi, akan menjadi aliansi yang sangat mempesona di Middle Realm City. Ayo pergi! Han Zheng Shen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Ayo pergi! Mao Cheng Kiu juga berkata. Setelah itu, di depan anggota keluarga Han, mereka berdua melompat turun dari platform tontonan dan menyerbu ke tengah tanpa rasa takut. Semua orang dari klan Han melihat kedua sosok itu. Untuk beberapa alasan, tubuh semua orang menegang. Bahkan mereka tidak tahu apakah mereka gugup atau bersemangat. Sebaliknya, Mao Xiaoyi bergegas ke pagar dan mencengkramnya erat-erat dengan kedua tangan. Bahkan ada air mata di matanya. Semua penonton semakin bersemangat saat melihat bahwa klan Han telah mengirim dua orang ke atas panggung. Beberapa orang yang lebih dekat dengan mereka mengenali bahwa itu adalah Mao Cheng Wu, kepala klan Mao. Tiba-tiba, berita itu menyebar dengan cepat ke seluruh platform tontonan, mengejutkan semua orang. Orang yang paling terkejut adalah Huang Kai dan Wang Huxeng. Ketika Han Zheng Shen dan Mao Cheng Wu berdiri di samping Huang Kai dan di depan Wang Huxeng, Huang Kai dan Wang Huxeng sangat terkejut. Tak satupun dari mereka yang menyangka bahwa kepala klan Mao, yang sibuk dengan bisnis, akan menjadi guru surgawi tingkat tiga. Mao Cheng Wu, kamu menyembunyikan kekuatanmu dengan baik. Wang Huxeng memandang Mao Cheng Wu dengan ekspresi bermartabat dan berkata dengan suara rendah, sepertinya aku masih meremehkanmu. Juga. Mao Cheng Wu tersenyum tipis dan berkata, Sejujurnya, sejak aku menjadi guru surgawi tingkat tiga, aku belum pernah benar-benar bertengkar dengan siapapun. Jika nanti aku terlalu kejam, jangan salahkan aku. Mendengar ini, Wang Huxeng dan guru surgawi tingkat tiga di sebelahnya menjadi murung, terutama yang lainnya, yang wajahnya bahkan bergetar. Orang ini memang guru surgawi tingkat tiga lainnya dari klan Wang, Gao Chang. Dia adalah seorang ahli yang telah diinvestasikan dan diasuh oleh klan Wang, jadi dia juga setia pada klan Wang. Namun, dia hanya seorang guru surgawi tingkat tiga dan tidak membuat banyak kemajuan dalam dua tahun terakhir. Jika Mao Cheng Wu tiba-tiba muncul, kepercayaan dirinya pada pertandingan ini akan sangat terguncang. Semua orang tahu bahwa Han Zheng Shen adalah ahli tingkat tiga, jadi jika Mao Cheng Wu juga ahli tingkat tiga, klan Wang kemungkinan besar akan kalah. Huang Kei juga seorang guru surgawi tingkat tiga, jadi mereka berlima memiliki status yang sama. Oleh karena itu, Huang Kei tidak mengatakan apapun untuk menghentikan pembicaraan. Ketika kedua belah pihak tidak tertarik untuk berbicara, dia mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Kalian berempat semuanya adalah master surgawi tingkat tiga, dan kalian semua adalah tokoh terkenal di kota perbatasan tengah. Oleh karena itu, saya tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan ini. Menurut aturan, pemenang atau pecundang akan ditentukan oleh menyerah atau matinya salah satu pihak. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Kalian bisa melawan pertandingan ini sendiri. Huang Kei berkata dengan suara rendah. Setelah Huang Kei selesai berbicara, keempatnya sedikit mengangguk. Huang Kei dengan cepat mundur ke tepi arena dan berteriak sekuat tenaga, Klan Han melawan Klan Wang, pertempuran dimulai. Begitu dia selesai berbicara, mereka berempat mundur sangat jauh dari satu sama lain. Mereka berempat mundur dengan sangat cepat, dan semuanya terjadi dalam sekejap. Mereka berempat mundur, menyebabkan awan debu naik di depan mereka. Apakah itu kekuatan Gao Chang atau Mao Cheng Wu, tidak diketahui pihak lain. Pertarungan antara Master Surgawi tingkat tiga bukanlah lelucon, dan setiap orang harus sangat berhati-hati. Saat ini tribun penonton sudah senyap. Semua orang memandang keempat orang di arena dengan gugup, seolah-olah merekalah yang bertarung. Meskipun hasilnya sulit diprediksi, semua orang telah mendengar tentang kekuatan Han Zheng Shen dan Wang Huseng. Han Zheng Shen adalah ahli tingkat tiga dengan atribut api. Wang Huseng setidaknya adalah ahli tingkat tiga dengan atribut petir. Adapun Mao Cheng Wu dan Gao Chang, tidak ada yang tahu. Pertarungan antara Master Surgawi level tiga menyebabkan penonton merasa sangat tegang. Namun, tempat yang paling menegangkan adalah arena, dan mereka berempat adalah yang paling gugup. Han Zheng Shen melirik ke samping, dan Mao Cheng Wu menganggup dan melihat ke depan. Di saat berikutnya, mereka berdua bergegas keluar bersama. Sosok Han Zheng Shen langsung melayang dalam api, dan tempat dia melangkah keluar sepertinya telah meledak. Bahkan di mata guru Surgawi tingkat dua, Han Zheng Shen menghilang dari tempatnya dalam sekejap, dan sosoknya tidak dapat dilihat sama sekali. Namun, meskipun guru Surgawi tingkat dua tidak dapat melihatnya, bukan berarti Wang Huseng tidak dapat melihatnya. Sebaliknya, dia bisa melihatnya dengan sangat jelas. Namun, karena dia bisa melihatnya dengan jelas, itu membuat jantungnya semakin berdebar. Kecepatan Han Zheng Shen ini terlalu menakutkan. Dalam hal kecepatan, atribut api adalah yang terbaik dalam semburan jarak pendek. Jelas bahwa Han Zheng Shen telah menggunakan semua kekuatannya untuk bergegas maju, dan kecepatan seperti ini membuat orang lain sulit bernapas. Namun, Wang Huseng bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia mengeram, dan dalam sekejap, tubuhnya diselimuti petir. Meskipun dia tidak sebaik lawannya dalam ledakan jarak pendek, lawannya tidak sebaik dia dalam hal kecepatan yang berkelanjutan. Wang Huseng dengan cepat berteriak kepada Gao Chang, Kamu lindungi dia. Oke, Gao Chang dengan cepat mengangguk. Saat Wang Huseng bergegas keluar, pohon dan cabang tebal yang tak terhitung jumlahnya tumbang dari tanah dan bergegas maju bersama Wang Huseng. Pada saat ini, Han Zheng Shen dan Mao Cheng Wu, yang bergegas maju, berada dalam formasi satu di depan dan satu di belakang. Keduanya terpisah sekitar 40 kaki. Ketika Mao Cheng Wu melihat Wang Huseng bergegas ke arahnya dengan cabang-cabang tebal yang tak terhitung jumlahnya, dia mengerutkan kening dan berhenti. Dalam sekejap, dia menamparkan tanah dengan kedua tangannya dan berteriak. Bangkit! Gemuruh! Dalam sekejap, tanah dalam radius 10 kaki bergetar hebat, lalu hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara dan menabrak cabang-cabang yang tebal. Bang-bang-bang! Seperti meteor, batu-batu besar dan ranting-ranting itu pecah menjadi satu, dan dalam sekejap, terdengar suara keras. Pada saat yang sama, Wang Huseng dan Han Zheng Shen secara resmi bertemu. 283. Di langit, asap tebal naik kemana-mana. Saat batu besar dan dahan pohon bertabrakan, terdengar suara keras. Batu besar itu menghantam dahan pohon di depannya, namun banyak juga dahan pohon yang langsung menembus batu besar dan terus bergerak maju. Batu besar dan cabang-cabang pohon dicocokkan secara merata, dan ini langsung memasuki pikiran Wang Huseng dan Han Zheng Shen. Keduanya memiliki pemahaman tertentu tentang kekuatan satu sama lain, dan kemudian mereka mulai bertarung. Karena itu adalah pertarungan untuk posisi tuan kota, dan hasilnya adalah yang kalah akan ditekan keluar dari kota perbatasan tengah, tidak mungkin bagi mereka untuk menahan diri dalam pertempuran hidup dan mati seperti itu. Mereka habis-habisan sejak awal. Han Zheng Shen meraung, dan dalam sekejap, nyala api di tubuhnya naik dan berlipat ganda. Saat jaraknya masih tiga kaki dari Wang Huseng, dia meninju. Dalam sekejap, tinju api yang sangat padat dan besar terbentuk di langit, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya membuat jantung orang berdebar kencang. Melihat ini, Wang Huseng mengerutkan kening dan menyerang tanpa ampun pada saat bersamaan. Dia juga meninju, dan dalam sekejap, guntur dan kilat selebar dua kaki melonjak dari tubuhnya, dan langsung menuju tinju api yang jatuh dari langit. Bang! 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 Api dan guntur saling terkait, dan dua kekuatan tempur jarak dekat yang kuat saling terkait. Dalam sekejap, api dan guntur meledak dan menghancurkan tanah dalam radius sepuluh kaki. Dalam sekejap, tanah hancur, seolah api dan guntur berjatuhan dari langit. Namun, apakah itu cabang pohon, batu besar, atau jalinan api dan guntur, ini bukanlah hal-hal yang bisa dilihat oleh orang-orang di tribun. Mereka hanya bisa mendengar serangkaian suara gemuruh dan ledakan yang datang dari segala arah. Fakta membuktikan bahwa kekuatan ledakan dari atribut api memang layak. Dalam benturan api dan guntur, ledakan api masih lebih kuat dari atribut guntur. Tapi Wang Huseng tidak panik. Jika atribut api ingin terus meletus, maka konsumsi kekuatan Tian Yuan akan sangat cepat. Jadi, selama dia tidak terluka, pihak lain akan menggali kuburnya sendiri. Jadi, melihat api yang jatuh dari langit, Wang Huseng langsung mengelak, dan tidak melukainya sama sekali. Wang Huseng mengelak, dan Han Zheng Shen secara alami mengikuti dengan pengejaran. Dia juga mengerti bahwa pertempuran ini tidak bisa berlarut-larut. Semakin lama berlarut-larut, semakin sedikit harapan mereka untuk menang. Han Zheng Shen meraung marah dan segera menyusul Wang Huseng. Kali ini, keduanya sangat dekat satu sama lain. Han Zheng Shen melemparkan pukulan lain ke kepala Wang Huseng dari jarak sedekat itu. Bahkan jantung Wang Huseng berdebar ketika dia merasakan kekuatan mengerikan dari kepalan tangan Han Zheng Shen. Sebagai atribut dengan serangan paling kuat, bahkan dia harus menghindari konfrontasi langsung seperti itu untuk sementara. Jika dia terkena pukulan ini, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan kemampuannya untuk bertarung dalam sekejap. Melihat tinju ini datang, Wang Huseng tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia hanya bisa menerimanya dengan sekuat tenaga. Dia meninju dengan tangan kanannya dengan kekuatan penuh, dan pada saat itu, medan magnet listrik yang luar biasa menyebar di sekitarnya, melingkupi mereka berdua bersama dengan api besar. Bang! Keduanya bertabrakan, dan tubuh Wang Huseng langsung terlempar. Rasa manis memenuhi mulutnya. Dari segi kekuatan, Han Zheng menang. Namun, saat Han Zheng akan melanjutkan dengan serangan lain, dia tiba-tiba merasa seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tiba-tiba menyadari bahwa medan elektromagnetik di sekelilingnya telah mengambil kesempatan untuk menyerang kaki dan punggungnya. Meskipun kekuatannya tidak cukup untuk melukainya, itu cukup untuk melumpuhkannya untuk sementara. Dan waktu yang singkat ini telah memberi pihak lain terlalu banyak waktu untuk mengatur nafas. Han Zheng Shen mengertakan gigi dan menggeram pelan. Pada saat itu, petir di ototnya dipaksa keluar dari tubuhnya. Setelah mendapatkan kembali kebebasannya, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kekejauhan, tepat pada waktunya untuk melihat Gao Chang menyembuhkan Wang Huseng. Brengsek. Bahkan jika Han Zheng Shen bergegas sekarang, sudah terlambat. Efek penyembuhan dari Master Surgawi atribut kayu level 3 tingkat menengah sangat jelas. Bahkan dalam sekejap, luka Wang Huseng membaik. Apalagi, Wang Huseng sama sekali tidak terluka parah. Pada saat itu, Han Zheng Shen tiba-tiba merasakan gelombang energi mengalir melalui kakinya. Jantungnya berdetak kencang, dan dia bergegas menuju Wang Huseng tanpa ragu. Bang. Di dalam tanah, atribut bumi kekuatan asal Surgawi menyebar dengan sangat cepat, tidak jauh lebih lambat dari atribut api kekuatan asal Surgawi. Saat Wang Huseng dikirim terbang, Mao Cheng Wu telah menyuntikkan kekuatan asal Surgawinya ke tanah. Di kejauhan, Wang Huseng baru saja menerima perawatan saat merasakan tanah bergetar. Keduanya terkejut dan cepat berpisah. Kemudian, mereka melihat tembok besar di antara mereka. Tembok besar ini setidaknya memiliki lebar enam kaki dan tinggi sepuluh kaki, dan sangat kokoh. Bahkan Wang Huseng harus meluangkan waktu untuk menembus tembok sebesar itu, dan setiap detik sangatlah berharga. Bagaimana mungkin Wang Huseng punya waktu untuk mendobrak tembok ini? Dalam sekejap, Wang Huseng berlari tanpa ragu. Saat ini, dia hanya perlu menyeretnya keluar, menyeretnya keluar sampai kekuatan asal Surgawi Han Zheng Shen abis, dan kemenangan secara alami akan menjadi miliknya. Karena itu, dia tidak terburu-buru. Selain itu, dia adalah guru Surgawi Atribut Petir. Meskipun kecepatannya tidak secepat Master Surgawi Atribut Api, itu tidak jauh berbeda. Tidak mudah bagi Han Zheng Shen untuk mengejarnya. Mengejarnya pasti akan menghabiskan sejumlah besar kekuatan asal Surgawi. Namun, kenyataan membuktikan bahwa Wang Huseng masih dirugikan. Setelah Gao Chang diblokir ke samping oleh tembok besar, dia tahu bahwa akan terlalu sulit untuk menembus tembok itu sendiri. Tanpa ragu, dia melayang ke udara dan menginjak dinding untuk mencapai puncak tembok besar itu. Berdiri di dinding, dia melihat Wang Huseng dikejar oleh Han Zheng Shen, yang terus berlari untuk hidupnya. Tepat pada saat itu, Wang Huseng tiba-tiba merasakan gelombang energi di depannya. Dengan persepsinya yang kuat, dia langsung mengubah arahnya dan melompat ke dinding, berlari ke arahnya. Bang! Saat Wang Huseng mengubah arahnya, sebuah tembok muncul di depannya. Jika Wang Huseng mengubah arahnya sesaat kemudian, dia akan diblokir oleh tembok dan ditangkap oleh Han Zheng Shen. Han Zheng Shen menginjakkan kakinya di tanah, benar-benar menghancurkan tanah. Setelah itu, dia menginjak tembok besar dan berlari ke langit dengan sekuat tenaga, ingin mengejar Wang Huseng. Jarak antara keduanya memang menyusut sedikit demi sedikit. Lebih jauh lagi, dalam perubahan arah yang kuat, atribut api telah menarik jarak lebih dekat dengan selisih yang besar. Gao Chang berdiri di atas tembok besar, menyaksikan pemandangan ini, hatinya tenggelam. Dia segera meraung, dan dalam sekejap, kedua telapak tangannya membentur tembok besar di bawah kakinya dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap, tembok besar itu bergerak. Setelah tembok besar itu bergetar hebat, pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya muncul dari dalam. Pohon-pohon besar ini tumbuh dari tanah, cabang dan daunnya tumbuh dengan cepat. Cabang-cabang pohon besar tampak hidup saat mereka langsung menyerang Han Zheng Shen. Han Zheng Shen mengerutkan kening, tapi kecepatannya tidak berkurang sama sekali. Melihat dahan pohon besar yang datang ke arahnya dari segala arah, dia segera meninju, dan pada saat itu, api berkobar dengan liar. Di bawah lautan api yang intens, cabang-cabang pohon ini tampaknya telah memasuki gelombang api, dan dalam perjalanan ke depan, bahkan ampas pun tidak tersisa. Namun, cabang-cabang pohon ini juga berhasil menghalangi Han Zheng Shen sejenak, memungkinkan Wang Huseng sekali lagi membuka jarak di antara mereka. Apalagi di depan mereka ada hutan yang sangat luas. Atribut api sangat kuat dalam garis lurus, tetapi jika dia harus terus mengejar di sekitar dahan pohon, dia pasti tidak akan selincah atribut petir. Memikirkan hal ini, Han Zheng Shen mengerutkan kening. Tidak peduli apa, dia tidak bisa menyerah mengejar. Kalau tidak, dengan atribut petir dan kayu, pihak lain bisa menyeret mereka sampai mati. Di kejauhan, Mao Cheng Wu juga mengetahui hal ini. Dia berteriak keras, dan dalam sekejap, tanah tempat Gao Chang berdiri di atas tembok besar itu bergetar hebat. Gao Chang sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat mengelak ke samping, langsung kehilangan kendali atas hutan. Tidak hanya itu, sebuah batu besar keluar dari tembok bumi, menghancurkan semua pohon di atas, dan juga menghalangi semua jalan di atas. Han Zheng Shen sangat senang, dia berusaha sekuat tenaga untuk mengejar. Dari segi waktu, Mao Cheng Wu jelas lebih baik dari pihak lain, yang memberinya banyak peluang. Wang Huseng juga memperhatikan hal ini, dan mengerutkan kening. Tanpa menoleh ke belakang, dia bisa merasakan Han Zheng Shen mengejar di belakangnya. Dia tiba-tiba meraung, dan sambil berlari, dia merentangkan tangannya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya meletus dengan kekuatan petir yang mengerikan. Baut petir besar melonjak keluar dari tubuh Wang Huseng. Jaring petir yang menyelaukan menyebabkan Han Zheng Shen secara naluriah menyipitkan matanya. Kemudian, Han Zheng Shen melihat bahwa petir telah benar-benar menutupi seluruh tembok besar bumi dan melonjak ke arahnya. Han Zheng Shen mengerutkan kening. Dia merasa bahwa kekuatan petir tidak dapat menyebabkan kerusakan besar padanya, jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan, dan bergegas maju tanpa melambat. Namun, adegan selanjutnya membuat Han Zheng Shen mengerutkan kening, dan wajahnya tenggelam. Dia melihat jaring petir besar benar-benar meledakan seluruh permukaan tembok bumi. Apakah itu tembok tanah atau dahan pohon, semuanya meledak dalam sekejap. Dalam sekejap, puing-puing naik ke udara, dan selain jaring petir yang besar dan padat, dalam sekejap, itu menghalangi pandangannya. Tidak hanya itu, petir di mana-mana membuatnya tidak bisa mengandalkan persepsinya untuk menentukan posisi Wang Huseng. Dalam sekejap, dia kehilangan informasi pihak lain. Gemuruh. Ledakan memekakkan telinga tidak berhenti. Han Zheng Shen mengerutkan kening, dan segera melompat mundur. Setelah menghindari jaring petir besar, dia terus mendarat di tanah di kejauhan. Babak pertama pertempuran berakhir di sini. 284 Setelah berpisah, seluruh hadirin terdiam. Ledakan dahsyat menyebabkan telinga semua orang berdengung. Bahkan sekarang, mereka masih bisa mendengar gemah ledakan itu. Namun, suara itu tidak sepenuhnya berhenti. Wing-puing masih berjatuhan dari dinding tanah yang besar. Arena itu dipenuhi asap dan debu, tapi sangat jelas. Orang-orang dapat melihat bahwa Han Zheng Shen dan Mao Cheng Wu berdiri tidak jauh dari satu sama lain. Di sisi lain, Wang Huseng dan Gao Chang juga muncul di tembok bumi. Penonton terdiam. Semua orang melihat situasi di lapangan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Saat ini, sorak-sorai atau komentar apapun tidak masuk akal. Yang harus mereka lakukan hanyalah menonton. Ini adalah pertama kalinya banyak orang melihat tingkat 3 Guru Surgawi bergerak. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kekuatan tingkat 3 Guru Surgawi. Ini adalah Master Surgawi tingkat 3. Apakah itu kekuatan atau ukuran serangan? Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan tingkat 2 Guru Surgawi. Hanya tembok bumi ini yang lebarnya 20 kaki dan tinggi 10 kaki membuat Master Surgawi tingkat 2 menghela nafas. Kesenjangan antara Master Surgawi tingkat 3 dan Master Surgawi tingkat 2 terlalu besar. Di tribun, Han Ya dan Wang Sui mengerutkan kening saat mereka melihat ke arena. Bahkan mereka tidak bisa melihat pertempuran dengan jelas. Mereka hanya bisa samar-samar melihat kilatan petir dan api. Itu saja, belum lagi yang lainnya. Di mata semua orang di tribun, mereka hanya bisa melihat adegan ledakan di mana-mana di arena. Itu hanya masalah 10 nafas dari awal hingga akhir pertarungan. Begitu banyak hal muncul dalam sekejap, membuat mereka merasa ketakutan. Bahkan Luan juga sama. Dia mengerutkan kening dan melihat keempat orang yang berpisah di arena. Seperti orang biasa, dia tidak bisa melihat gerakan keempat orang itu. Selain itu, dia takut akan sama jika dia mengaktifkan Realm of Demon Gods atau Scorching Sun 9 Suns. Tidak mungkin kedua jenis penghalang itu menempuh jarak yang begitu jauh. Lebih penting lagi, bahkan jika mereka bisa menutupinya, dia tidak akan bisa melihatnya dengan jelas. Ini adalah celahnya, celah absolut dalam kekuatan. Dia tidak bisa mengambil satu langkah pun dari salah satu dari empat orang di arena. Di arena besar, batu-batu besar terus mengelupas dinding dan menghantam tanah, membuat serangkaian suara. Han Zheng Shen dan Wang Huseng saling memandang dari jauh. Kedua ekspresi mereka sangat serius. Meskipun Wang Huseng telah berhasil melarikan diri, gerakan itu barusan juga menggunakan banyak kekuatan asal surgawinya. Akibatnya, ekspektasinya akan tarik tambang sangat berkurang. Saat ini, kedua belah pihak tidak tahu bagaimana cara memenangkan pertempuran. Mereka hanya bisa menonton saat mereka bertarung. Tidak ada yang punya ide bagus. Mengambil napas dalam-dalam, Han Zheng Shen mencoba yang terbaik untuk menstabilkan pernapasannya. Dia kemudian menoleh untuk melihat Mao Cheng Wu dan berkata dengan suara yang dalam, ayo pergi bersama. Mao Cheng Ki Wu mengerutkan kening dan mengangguk. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan heavy earth armor yang tebal. Dengan baju besi di tubuhnya, seluruh tubuhnya tumbuh lebih besar. Hati Wang Huseng tenggelam saat melihat ini. Atribut bumi memang bisa digunakan sebagai guru surgawi pertempuran jarak dekat. Jika mereka berdua mengejarnya bersama, dia mungkin benar-benar dalam masalah. Ayo pergi. Han Zheng Shen meraung lagi dan bergegas keluar bersama Mao Cheng Wu. Keduanya tidak berjalan berdampingan. Sebaliknya, mereka terbagi menjadi dua jalur, satu di kiri dan satu di kanan, bergegas menuju dua orang di dinding. Melihat keduanya bergegas mendekat, Wang Huseng tidak berani kabur. Tidak ada alasan lain selain fakta bahwa Gao Cheng ada di sampingnya. Begitu dia kabur, keduanya akan berbalik dan menyerang Gao Cheng. Gao Cheng pasti tidak akan bisa menahannya. Jika Gao Cheng kehilangan kemampuannya untuk bertarung, dia pasti akan kalah. Aku akan pergi dan menahan Han Zheng Shen. Melihat mereka berdua bergegas, Wang Huseng segera berkata, kamu pergi dan blokir Mao Cheng Wu. Ingat, tahan saja pihak lain dan pastikan Anda tidak terluka. Saya tidak perlu Anda khawatir tentang saya. Mendengar hal tersebut, Gao Cheng langsung menganggup dan menoleh untuk melihat Mao Cheng Wu yang sedang bergegas ke arahnya. Matanya juga dipenuhi dengan semangat juang. Dari pertukaran sebelumnya, Mao Cheng Wu juga seorang master surga level 3 seperti dia. Selanjutnya, atribut bumi ditahan oleh atribut kayu. Tidak ada alasan baginya untuk kalah. Bang! Wang Huseng melompat dan turun dari langit, bergegas menuju Han Zheng Shen yang berada di tanah. Dia tiba-tiba mengayunkan tinjunya. Dalam sekejap, guntur dan kilat terjalin di lengannya. Ketika dia mengayunkan tinjunya dengan seluruh kekuatannya, itu membentuk tinju besar dan kilat yang lebarnya 20 kaki. Bang! Tinju guntur dan kilat meledak di tanah, menciptakan lubang besar di tanah. Han Zheng Shen tidak menerima serangan itu secara langsung. Sebaliknya, dia dengan paksa mundur dan menghindari serangan itu. Melihat ini, Wang Huseng tidak peduli. Sebaliknya, dia dengan mantap mendarat di tanah dan bergegas menuju Han Zheng Shen. Kali ini, dia memutuskan untuk tidak melarikan diri. Dia tahu bahwa dia tidak bisa menang jika dia melarikan diri. Ini adalah pertempuran antara dia dan Han Zheng Shen. Siapapun yang menang di antara mereka berdua akan menjadi pemenang kompetisi. Kecepatan Wang Huseng tiba-tiba meningkat. Tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan guntur dan kilat. Kecepatannya sangat cepat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Dia hampir menyusul Han Zheng Shen yang menggunakan seluruh kekuatannya. Ketika Han Zheng Shen melihat Wang Huseng bergegas ke arahnya, dia tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia meraum dan menghadapi Wang Huseng secara langsung. Bentrokan langsung adalah adegan yang paling dinantikan oleh semua atribut api surga master. Keduanya bergegas menuju satu sama lain. Jarak pendek di antara mereka melintas dan mereka sangat dekat dalam sekejap. Api di tubuh Han Zheng Shen tiba-tiba meledak. Dia meningkatkan kekuatan eksplosifnya hingga ekstrim dan menyerang tanpa menahan diri. Dia mengayunkan tinjunya dan langsung menuju kepala Wang Huseng. Kekuatan yang terkandung dalam kepalan bahkan bisa menghancurkan baja. Ketika Wang Huseng melihat tinju itu, dia tiba-tiba berhenti dan memiringkan kepalanya, nyaris menghindarinya. Kelincahan atribut lightning sangat menguntungkan dalam pertempuran jarak dekat. Meskipun daya ledak dan kekuatan atribut api sangat kuat, itu juga memberikan kerugian besar bagi atribut api, Heaven Masters. Artinya, sulit untuk menghentikan serangan itu. Kekuatan yang kuat datang dengan kelembaman yang kuat. Terutama daya ledaknya, itu sangat jelas. Hal ini menyebabkan kelincahan Master Surga atribut api dalam pertempuran jarak dekat menjadi lebih rendah dari Master Surga biasa. Setelah kekuatan eksplosif atribut api Surga Guru, tidak ada jalan keluar untuk setiap serangan. Ini adalah kerugiannya. Wang Huseng mengelak dari tinju yang ekstrim. Namun, kekuatan tinju masih menembus guntur dan petirnya dan mengenai bahunya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Tapi di saat yang sama, dia juga mengayunkan tinjunya dan mengenai dada lawannya. Bang, Han Zheng Shen tidak dapat mengelak tepat waktu. Keduanya mengambil pukulan masing-masing. Keduanya mengerang dan wajah mereka menjadi jelek. Namun, ini hanyalah awal dari bentrokan langsung. Pertempuran jarak dekat seperti ini. Tidak hanya itu pertempuran serangan, tetapi juga pertempuran ketahanan. Dalam sekejap, Han Zheng Shen dan Wang Huseng mulai bertarung di medan yang luas. Untuk sesaat, tanah di sekitarnya menjadi terfragmentasi. Lubang yang dalam muncul satu demi satu. Suara gemuruh menyebar ke seluruh lapangan. Di tembok bumi, pertempuran antara Gao Chang dan Mao Cheng Fu berlanjut. Berbeda dengan pertempuran jarak dekat di bawah, pertempuran di tembok bumi terutama tentang serangan jarak jauh. Meski Mao Cheng Fu ingin terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan lawannya, lawannya tidak memberinya kesempatan. Tanaman merambat dan dahan yang tak terhitung jumlahnya bangkit dari tanah dan menjerat baju sirahnya yang berat, membuatnya tidak bisa bergerak. Namun, armornya sangat keras dan tidak bisa dihancurkan oleh tanaman merambat ini. Meskipun atribut bumi tidak praktis, kekuatannya tidak selalu kalah dengan atribut lainnya. Saat dia berjuang dengan seluruh kekuatannya, tanaman merambat itu juga dipatahkan olehnya. Kemudian, dia berteriak keras. Dalam sekejap, batu-batu besar di dinding bumi bergetar. Dinding bumi di sekitar Gao Chang langsung terbuka. Semua kerikil terbang ke udara dan terbang menuju Gao Chang. Ini adalah sejenis seni surga yang memiliki kemampuan menyerang dan membatasi. Kerikil yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arah Gao Chang, ingin membungkusnya dengan erat. Namun, Gao Chang bukanlah orang bodoh. Saat dia melihat batu besar yang tak terhitung jumlahnya terbang ke arahnya, lampu hijau melintas di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, sangkar kayu besar muncul dan membungkusnya. Bang, bang, bang. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya menabrak sangkar, menghancurkannya ke tanah dari udara. Tidak hanya itu, batu-batu besar itu tidak berhenti bahkan setelah jatuh ke tanah. Seluruh dinding terbuka dan menekan sangkar kayu. Gemuruh. Suara besar terdengar, dan dalam sekejap, seluruh arena berguncang. Batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya di dinding ditekan menjadi satu, membentuk bukit berbatu. Kemudian, Mao Cheng Fu mendarat di puncak bukit berbatu. Wajahnya serius, dan tidak ada jejak kegembiraan karena dia tahu bahwa serangan seperti itu tidak akan mampu menembus pertahanan lawannya. Karena itu, dia menamparkan batu besar di bawah kakinya dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, atribut Bumi Heaven Origin Energy menyebar ke seluruh bukit berbatu. Kemudian, pemandangan yang mengejutkan muncul. Bukit berbatu di bawah kaki Mao Cheng Fu bergetar hebat dan terus menyusut. Dalam proses menyusut, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya ditekan dan kemudian digabungkan kembali, menyebabkan seluruh bukit berbatu bergetar hebat. Setelah tiga napas, semuanya berhenti. Seluruh bukit berbatu tidak lagi semraut dan telah tenang. Mata semua orang melebar saat mereka melihat gunung sudut di arena. Mereka sangat terkejut sehingga mulut mereka ternganga. Karena di tengah arena, sebuah gunung besar yang tajam muncul dari udara tipis. 285. Di arena, ada keheningan total. Mata semua orang terbuka lebar saat mereka menatap gunung di tengah. Gunung itu setidaknya setinggi 70 kaki dan lebar 60 kaki di dasarnya. Gunung itu terbagi menjadi tujuh sudut dan permukaannya sehalus cermin. Di tribun, Master Surgawi level 2 atribut bumi bahkan lebih tercengang. Mereka telah melihat seni Surgawi ini di beberapa buku sebelumnya. Penindasan Gunung 7 Bintang. Ini adalah seni Surgawi tingkat 3 yang asli. Selain itu, itu menghabiskan banyak Master Surgawi level 3. Titik ini bisa dilihat hanya dengan melihat gunung besar itu. Namun, jika itu hanya gunung biasa, itu tidak akan bisa menjebak seseorang dengan level yang sama. Bagian paling kuat dari Seven Stars Mountain Suppression adalah kekuatannya. Permukaan gunung sehalus cermin, yang berarti kepadatan gunung telah ditekan ke tingkat yang menakutkan. Kekuatan semacam ini membuat gunung itu hampir seperti logam. Bahkan Gao Chang, guru Surgawi atribut kayu yang menahan atribut bumi, tidak akan dapat dengan mudah menumbuhkan pohon di gunung seperti itu. Dengan kata lain, bahkan jika Gao Chang tidak terluka oleh batu besar, akan sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari seni Surgawi ini. Di tribun, anggota keluarga Han sangat gembira saat melihat adegan ini. Bahkan Han Ya tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Dia sangat bersemangat sehingga dia berdiri di tepi pagar tanpa berkedip. Satu-satunya orang yang tenang adalah Luan. Dia melihat ke gunung berujung tujuh dan menebak bahwa berat dan kepadatan gunung itu jauh lebih tinggi dari biasanya. Namun, dia memiliki sedikit rasa tidak nyaman di hatinya. Mereka berdua adalah master Surgawi level 3 dengan kekuatan yang sama. Apakah atribut kayu akan dengan mudah ditekan oleh atribut bumi? Di arena, setelah Mao Cheng Kiu menggunakan Seven Stars Mountain Suppression, dahinya dipenuhi keringat dan dia terengah-engah. Terus-menerus menggunakan seni Surgawi dengan intensitas tinggi telah menghabiskan energi asal Surgawinya terlalu cepat. Untungnya, dia berhasil menekan lawannya. Dengan cara ini, keluarga Han mendapatkan keuntungan besar. Memutar kepalanya, Mao Cheng Kiu memandangi dua orang yang masih bertarung di seberang. Tanpa ragu, dia langsung bangkit dan berlari ke arah kedua orang itu. Han Zheng Shen dan Wang Huxeng, yang sedang bertarung, keduanya terluka. Dalam waktu singkat, keduanya telah bertukar lebih dari 10 gerakan. Dalam pertarungan jarak dekat, Wang Huxeng akan terluka bahkan jika dia menghindari serangan atribut api. Kelincahan dan kecepatan atribut lightning bukanlah sesuatu yang bisa dihindari oleh Han Zheng Shen. Setelah beberapa saat, keduanya telah saling memukul berkali-kali, dan keduanya penuh luka. Namun, Api dan Guntur adalah dua perwakilan hebat dari Master Surgawi Ofensif. Tidak ada pihak yang memiliki niat sedikitpun untuk mundur. Meskipun dia terluka, dia tetap pergi keluar dan menyerang dengan gila-gilaan. Meski penonton tidak bisa melihat sosok mereka dengan jelas, mereka bisa melihat ledakan terus-menerus dan kawah dalam yang muncul di arena. Setiap kali mereka mendengar suara keras, hati setiap orang akan bergetar dan wajah mereka menjadi pucat. Kedua belah pihak menemui jalan buntu. Meski kedua belah pihak terluka, tidak ada yang memiliki keunggulan absolut. Namun, ketika mereka berdua melihat Mao Cheng Kiu bergegas mendekat, ekspresi mereka benar-benar berubah. Wajah Han Zheng Shen penuh kegembiraan, sementara wajah Wang Huseng menjadi murung. Sudah sangat sulit baginya untuk berurusan dengan Han Zheng Shen. Jika yang lain datang, dia pasti akan kalah. Berlari. Dia harus lari dan menyeretnya keluar sampai Gao Chang lolos dari teknik penindasan surga. Memikirkan hal ini, Wang Huseng tiba-tiba mengayunkan tinjunya ke dada Han Zheng Shen, ingin memaksanya mundur. Tapi bagaimana mungkin Han Zheng Shen membiarkan Wang Huseng melarikan diri saat ini? Tanpa rasa takut, dia melontarkan pukulan dan menghadapi kekuatan dengan kekuatan dengan kekuatan. Bang! Keduanya menderita pukulan di dada mereka. Segera, mereka berdua mengerang dan mundur dua langkah. Namun, Wang Huseng tidak berhenti. Memanfaatkan perpisahan itu, dia langsung kabur. Jika dia harus mengatakan bahwa satu-satunya keuntungannya sekarang adalah kekuatan asal surganya dikonsumsi lebih sedikit daripada Han Zheng Shen. Saat ini, energi petirnya masih bisa menutupi seluruh tubuhnya. Setidaknya dalam hal kecepatan, Han Zheng Shen pasti tidak akan bisa meledak seperti yang dia lakukan di awal. Benar, pemikiran Wang Huseng memang benar. Atribut api awalnya difokuskan pada letusan. Setelah letusan yang lama, kekuatan asal surga Han Zheng Shen dengan cepat menurun. Saat ini dia tidak tahan lagi dengan letusan mengejar Wang Huseng. Melihat Wang Huseng hendak lari, dia mengerutkan kening. Jangan lari. Han Zheng Shen meraung. Setelah itu, api muncul di tangan kanannya. Dalam sekejap, dia melambaikan tangannya. Dalam sekejap, nyala api berubah menjadi bilah tangan besar dan terbang keluar. Meskipun dia tidak bisa mengejar, teknik surganya bisa. Harus diketahui bahwa atribut api juga dapat digunakan sebagai atribut jarak jauh. Bila api itu melintas, panjangnya 20 kaki dan langsung menuju pinggang Han Zheng Shen. Jika dia dipukul, pinggangnya mungkin terpotong menjadi dua dan dia akan mati di tempat. Namun, Wang Huseng bukanlah orang bodoh. Tidak mungkin baginya untuk jatuh cinta pada teknik surga level 2 yang biasa. Dia dengan cepat mengelak dan segera menghindari pedang yang menyala itu. Bilah yang menyala itu dengan keras menebas tembok tinggi di bawah tribun penonton. Dalam sekejap, dinding bergetar hebat dan lubang sepanjang 10 kaki muncul. Melihat serangannya tidak mengenai, Han Zheng Shen mengerutkan kening. Dia segera menoleh dan berteriak pada Mao Cheng Kiu, Kakak Mao, pergilah ke arah lain dan hentikan dia. Aku akan membantumu. Mendengar hal tersebut, Mao Cheng Kiu langsung mengangguk. Dia segera berbalik dan berlari ke arah yang ingin kabur dari Wang Huseng. Yang ingin dia lakukan adalah memblokir semua rute pelarian lawannya. Setelah memblokir lawannya, dia akan bertemu dengan Han Zheng Shen dan kemudian mengalahkan lawannya. Karena itu, saat Mao Cheng Kiu berlari, dia meraung dan menamparkan telapak tangannya. Dalam sekejap, cahaya coklat bersinar terang. Tanah luas di depannya langsung bergetar. Tiba-tiba, sebuah tembok tinggi muncul, menghalangi jalan Wang Huseng. Selama ada bumi, itu adalah dunia master surgawi atribut bumi. Selama ada bumi, konsumsi energi mereka akan sangat kecil. Oleh karena itu, sampai sekarang, meskipun Mao Cheng Kiu telah menggunakan lebih dari setengah kekuatan asal surganya, dia masih bisa menggunakan kekuatan asal surga dalam jumlah besar. Melihat tembok tinggi di depannya, Wang Huseng tahu bahwa tembok ini sama sekali tidak kokoh. Tujuan mereka adalah untuk memblokirnya sejenak. Saat ini, Mao Cheng Kiu datang dari depan untuk menghalanginya. Di belakangnya, ada juga Han Zheng Shen yang mengejarnya. Baginya, ini adalah jalan buntu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah keluarga Wang benar-benar akan tamat? Wang Huseng mengatupkan giginya dan wajahnya sangat serius. Dia tidak bisa menerima keluarga Wang jatuh ke langkah ini. Dia tidak bisa menerima keluarga Wang meninggalkan rumah wali kota. Memikirkan hal ini, Wang Huseng meraum dengan marah. Dalam sekejap, semua petir di sekujur tubuhnya meledak. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan sebenarnya 30% lebih cepat dari sebelumnya. Seseorang tidak boleh meremehkan peningkatan 30% ini. Orang harus tahu bahwa setelah peningkatan 30% ini, kecepatannya bahkan lebih cepat daripada atribut api. Swash! Petir di sekitar tubuh Wang Huseng menyala, dan garis petir ditarik di arena. Di tengah lapisan dinding bumi, petir Wang Huseng secara akurat melewati celah dinding yang belum ditutup. Dia tidak dihentikan. Perubahan mendadak itu mengejutkan Han Zheng Shen dan Mao Cheng Q, dan wajah mereka menjadi suram. Wang Huseng jelas berada di ujung tali, dan dia pasti akan mati. Sekarang dia tiba-tiba meledak, dia pasti menggunakan metode khusus. Benar, Wang Huseng memang menggunakan beberapa metode khusus. Dan metode semacam ini yang bisa sangat meningkatkan kekuatan seseorang biasanya datang dengan harga yang mahal. Bahkan teknik rahasia Luan, Realm of Demon Gods, akan menyebabkan beban besar pada tubuh Luan, apalagi skill asal surga yang bukan bawaan. Sekarang, Wang Huseng menggunakan Heaven Origin skill yang mengalahkan esensi darahnya sebagai harganya. Berkat Tuhan Guntur. Sekarang, petir di sekitar tubuh Wang Huseng semakin terang. Itu tidak seperti cahaya dari Master Surgawi level 3 tahap akhir. Kecerahannya seolah-olah dia satu langkah ke alam Master Surgawi tingkat 4. Namun, merasakan kekuatan besar ini, wajah Wang Huseng menjadi suram. Berkat Dewa Guntur adalah keterampilan asal surga yang belum pernah dia gunakan di depan orang lain. Itu juga kartu truf terbesarnya. Berkat Dewa Guntur tidak hanya akan menyebabkan beban besar pada tubuhnya, tetapi juga akan menghabiskan esensi darahnya. Dengan kata lain, itu memakan hidupnya. Dia menggunakan hidupnya sebagai harga untuk ditukar selama 3 tahun ke depan dari keluarga Wang. Bahkan jika dia meninggal, dia ingin putrinya tumbuh dewasa. Dia memiliki kepercayaan pada putrinya. Dia pasti bisa mengembalikan kejayaan keluarga Wang. Wang Huseng tidak terus berlari, melainkan berhenti dan menatap Han Zheng Shen dan Mao Cheng Kiu. Yang terakhir juga berhenti. Keduanya memiliki pandangan yang berat di mata mereka. Wang Huseng adalah satu-satunya yang tersisa, tetapi mereka tidak berani melanjutkan pengejaran. Pada saat ini, raungan terdengar dari jauh, dan tanah berguncang. Getaran ini menyebar ke seluruh arena. Bahkan penonton di tribun merasa goyah dan tidak bisa duduk diam. Han Zheng Shen dan Mao Cheng Kiu terkejut. Mereka dengan cepat melihat garnisun gunung tujuh bintang dan melihat pemandangan yang mengejutkan. Bang 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 Setelah suara keras, empat tanaman merambat tebal keluar dari tanah dan terbang ke langit. Setiap tanaman merambat selebar sepuluh kaki, tampak sangat menakutkan. Keempat tanaman merambat naik dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka lebih tinggi dari garnisun gunung tujuh bintang. Kemudian, keempat tanaman merambat itu berayun dan berhenti ketika sudah dekat dengan tanah. Kemudian, mereka mundur dengan sekuat tenaga. Bang! Dalam sekejap, garnisun gunung tujuh bintang hancur berkeping-keping. 286 Gunung itu tiba-tiba meledak. Batu-batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan dan gunung itu langsung runtuh. Tanah berguncang hebat, dan bahkan tribun penonton berguncang. Lebih dari seratus ribu orang menyaksikan penghancuran gunung tersebut. Mereka sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa berkata-kata. Melihat batu-batu besar yang berguling-guling di tanah, seolah-olah mereka menabrak hati semua orang. Apakah ini kekuatan dari Master Surgawi tingkat 3? Hanya dengan mengangkat tangannya, dia bisa menghasilkan kekuatan yang begitu kuat. Jika kekuatan Guru Surgawi tingkat 2 dapat digambarkan sebagai, spektakular, maka kekuatan Guru Surgawi tingkat 3 hanya dapat digambarkan sebagai keajaiban. Inilah perbedaan antara Guru Surgawi dan orang biasa. Bukan tanpa alasan bahwa yang kuat dihormati di dunia ini. Di arena, ketiga orang yang berdiri di atas tanah yang bergetar menatap gunung yang runtuh di kejauhan. Ketika gunung runtuh di tengah jalan, sesosok terbang keluar dan mendarat dengan mantap di tanah. Itu Gao Chang. Gao Chang terengah-engah dan tubuhnya tertutup debu. Namun, dari matanya yang marah dan energi asal Surgawi yang bergelombang, dia tidak menderita luka yang berarti. Melihat Gao Chang muncul, Wang Huxeng sangat gembira dan langsung berteriak, ayo cepat akhiri ini. Gao Chang memandang Wang Huxeng dan menganggup berat. Setelah itu, dia meraung dan bergegas menuju Mao Cheng Wu seperti orang gila. Jika orang-orang di tribun bisa melihat ini, mereka akan terkejut dengan pemandangan ini. Master Surgawi atribut kayu tidak menyerang dari jauh tetapi berlari untuk bertarung dalam jarak dekat. Perilaku seperti ini benar-benar tak terbayangkan. Namun, orang-orang takut akan kekuatan yang kejam. Melihat Gao Chang bergegas tanpa mempedulikan nyawanya, Han Zheng Shen dan Mao Cheng Wu mengerutkan kening. Di awal pertempuran, Gao Chang tidak habis-habisan. Sekarang, mereka takut mereka benar-benar dalam masalah. Kali ini, akhirnya giliran Wang Huxeng yang berbahagia. Dia paling takut Gao Chang masih takut dan tidak berani keluar semua karena dia harus keluar semua. Apakah dia bisa menang atau tidak tergantung pada setengah waktu dupa berikutnya. Melihat bahwa Gao Chang hendak mencapai mereka bertiga, Wang Huxeng menghirup udara dingin dan bergegas menuju Han Zheng Shen. Dia tidak bisa menyanyiakan kekuatannya untuk Mao Cheng Wu sekarang. Kalau tidak, jika Mao Cheng Wu bertekad untuk bertahan, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bunuh Han Zheng Shen dulu, Mao Cheng Wu bukan masalah. Melihat ini, Mao Cheng Wu tahu apa yang dipikirkan Wang Huxeng. Dia segera bergegas menuju Han Zheng Shen untuk melindungi mereka berdua. Tetapi pada saat ini, seseorang bahkan lebih cepat darinya. Sekarang giliranmu untuk dipenjara olehku sekarang. Raungan keras datang dari belakangnya. Sebelum Mao Cheng Wu bisa berbalik, dia melihat beberapa tanaman merambat besar melewatinya. Setiap tanaman merambat selebar tiga meter, dan mereka berkumpul di depannya dalam sekejap, menghalangi semua rute pelariannya. Mao Cheng Wu terkejut. Pada saat kritis ini, dia tidak bisa dijebak oleh tanaman merambat. Namun, kekuatan tanaman merambat ini jelas beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia bebaskan dalam waktu singkat. Melihat tanaman merambat menegang, jantung Mao Cheng Kiu menegang dan dia langsung melihat ke kakinya. Kemudian, tanpa ragu, dia melompat sekuat tenaga dan jatuh ke tanah. Bagi guru surgawi tipe bumi, bumi selalu menjadi tempat yang paling intim, bahkan setelah memasuki tanah. Mengandalkan indera mereka yang kuat, mereka dapat melakukan perjalanan tanpa hambatan di tanah. Namun, bang. Saat Mao Cheng Wu masuk, dia mundur dan melihat tanaman merambat raksasa keluar dari tanah. Gao Cheng secara alami mengetahui pentingnya bumi bagi guru surgawi tipe bumi. Oleh karena itu, dia tidak ragu menggunakan kekuatan asal ilahinya untuk menangkap Mao Cheng Wu hidup-hidup. Pada saat ini, area di atas dan di sekitar Mao Cheng Wu seluruhnya tertutup oleh tanaman merambat. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Dia tidak punya pilihan selain melindungi dirinya sendiri terlebih dahulu. Tiba-tiba, sebuah bola batu besar muncul bersamanya sebagai pusatnya dan membungkusnya. Bang. Suara keras terdengar saat tanaman merambat melilit bola batu. Dalam sekejap, retakan muncul di permukaan bola batu itu. Namun, Gao Cheng tidak melepaskannya setelah menangkap Mao Cheng Wu. Dia tahu jika mereka bersaing dalam kekuatan, dia tidak akan mampu mengalahkan Mao Cheng Wu. Meskipun dia ditangkap sekarang, selama dia tidak terus menggunakan kekuatan asal ilahinya, Mao Cheng Wu akan dapat membebaskan diri dengan sangat cepat. Karena itu, dia lebih suka membiarkan Mao Cheng Wu keluar untuk menimbulkan masalah. Dia lebih suka bertarung dengan orang ini. Jika dia menjebak orang ini, hasilnya akan sepenuhnya diserahkan kepada dua orang lainnya. Siapapun yang menang akan menang. Di kejauhan, kedua orang yang sedang berkelahi itu bisa melihat pemandangan dengan jelas dari jauh. Keduanya memahami situasi saat ini dengan jelas. Wang Huseng sangat gembira dengan keputusan Gao Chang. Itu karena dia saat ini telah dengan tegas menekan Han Zheng Shen pada level tertentu. Kerugian dari atribut api mulai terlihat. Kekuatan ledakan Han Zheng Shen telah benar-benar menghilang, dan kekuatan asal ilahinya dengan cepat habis. Han Zheng Shen saat ini mungkin bahkan tidak sebanding dengan atribut api biasa guru surgawi. Di sisi lain, dia sekarang lebih kuat daripada awalnya. Meskipun mengorbankan vitalitasnya, dia tidak peduli. Dia adalah pemenang pertandingan ini. Memikirkan hal ini, Wang Huseng meraung. Raungannya membumbung ke langit dan menyebar ke seluruh arena. Semua orang dengan cepat menutup telinga mereka. Kemudian, dia meninju dengan seluruh kekuatannya dan bertemu langsung dengan kepalan tangan Han Zheng Shen. Bang! Gelombang udara menyebar di udara. Api dan guntur saling terkait. Sesosok tiba-tiba melesat keluar dari udara dan menabrak tanah. Engah! Han Zheng Shen jatuh keruntuhan dan memuntahkan setegup darah. Darah menodai dada dan telapak tangannya. Pukulan ini telah melukainya dengan serius. Pada saat ini, Wang Huseng tidak akan memberi Han Zheng Shen kesempatan untuk bernapas. Dia turun dari langit dan bergegas turun dengan kecepatan tercepatnya. Sosoknya sepertinya telah berubah menjadi sambaran petir. Itu sangat cepat bahkan Han Zheng Shen tidak bisa melihatnya dengan jelas. Dengan momentum yang begitu cepat dan serangan kekuatan penuh, jika dia benar-benar terkena, maka pertandingan akan benar-benar berakhir. Jaraknya dengan cepat dipersingkat. Dalam sekejap, Wang Huseng berada 20 kaki di atas Han Zheng Shen. Dia melihat tubuh Han Zheng Shen yang masih dalam reruntuhan dan tidak bisa bergerak. Senyum akhirnya muncul di wajahnya. Dia adalah pemenang pertandingan ini. Posisi Tuan Kota masih menjadi milik keluarga Wangnya. Selama dia memberi keluarga Wang tiga tahun lagi, dia yakin bahwa dalam tiga tahun, dia akan mampu menekan keluarga Han dan keluarga Mao sampai mereka tidak bisa lagi mengangkat kepala. Dia bahkan lebih dekat. Tinju Han Zheng Shen sudah diayunkan dan langsung menuju ke wajah Han Zheng Shen. Ukulan ini akan merenggut nyawa Han Zheng Shen. Namun, pada saat ini, fenomena aneh terjadi. Tubuh Han Zheng Shen langsung meletus dengan nyala api yang kuat, dan kekuatan besar menyapu. Kekuatan ini sangat besar bahkan lebih kuat dari kekuatan Wang Huseng. Gelombang panas yang tiba-tiba menyebabkan tubuh Wang Huseng bergetar. Muridnya langsung menyempit. Namun, jaraknya sangat dekat bahkan jika dia ingin mundur, sudah terlambat. Mungkinkah Han Zheng Shen ini telah menahan sedikit kekuatan dan menggunakan metode untuk meningkatkan kekuatannya di saat-saat terakhir untuk memberinya pukulan fatal? Orang harus tahu bahwa atribut api identik dengan kekuatan ledakan. Bahkan atribut petir memiliki banyak teknik surga yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang, apalagi atribut api. Yang lebih buruk adalah melihat postur gerakan ini, itu bukanlah ledakan terus-menerus, tetapi ledakan seketika yang sebenarnya. Langkah ini mengandung semua sisa kekuatan Han Zheng Shen. Suara mendesing. Han Zheng Shen mengayunkan tinjunya. Dalam sekejap, kepalan api berukuran lima kaki terbentuk di depannya. Meski tinju ini terlihat kecil, Han Zheng Shen bisa merasakan kekuatan kehancuran darinya. Namun, semuanya sudah sampai seperti ini, dan dia tidak punya jalan keluar. Wang Huxeng meraung dan meninju dengan tinju kilat, langsung menuju nyala api. Jaraknya terlalu dekat, dan keduanya langsung bertabrakan. Berdengung. Gemuruh. Dalam sekejap, gelombang besar udara menyapu. Api dan kilat meluap dengan gelombang udara. Bahkan Gao Chang, yang jauh, terpengaruh. Ketakutan, dia buru-buru bersembunyi di sisi pohon anggur besar untuk menghindari energi yang sangat besar ini. Saat energi ini menyapu pokok anggur, pokok anggur menghilang seolah-olah sedang menghancurkan rumput kering. Bahkan batu yang melilit Mao Cheng Fu pun sama dan mulai pecah. Tanah dari seluruh medan duel, dengan keduanya sebagai pusatnya, langsung hancur dan tenggelam hampir dua kaki. Seolah-olah tanah tiba-tiba tenggelam saat terjadi gempa bumi. Itu mengerikan. Namun, semuanya datang dan pergi secepat itu datang. Ketika semuanya sudah tenang, semua orang membuka mata lebar-lebar dan melihat ke lubang yang dalam di tengah. Bahkan Mao Cheng Fu dan Gao Chang pun sama. Keduanya tidak saling menyerang, melainkan menatap reruntuhan dari kejauhan. Siapapun yang bisa berdiri akan menang. Di reruntuhan, mereka bahkan tidak tahu di mana mereka berdua berada. Mata mereka dengan cepat menyapu reruntuhan, berharap rekan mereka akan berdiri. Seluruh tempat sunyi, dan bahkan angin pun berhenti. Seolah-olah bahkan angin ingin mendengarkan gerakan di sekitarnya. Celepuk. Dalam situasi di mana Pindrop bisa terdengar, tiba-tiba terdengar suara halus. Itu adalah suara batu yang berguling. Kemudian, di mata lebih dari seratus ribu orang, di tengah lubang yang dalam, sesosok perlahan keluar dari kerikil. Siapa ini? Siapa ini? Penonton mengertakkan gigi, mengepalkan tangan, dan tegang. Mereka memandang dengan gugu pada orang yang keluar dari lubang. Namun, saat melihat sosok orang tersebut, mereka semua terkejut. Itu adalah Han Zheng Shen. 287. Sosok Han Zheng Shen berangsur-angsur berdiri, dan semua orang yang hadir sangat terkejut hingga mulut mereka tidak bisa menutup. Han Zheng Shen bangkit dari tanah dengan susah payah. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dampak barusan telah melukainya dengan serius. Darah terus menetes dari kelima jarinya, dan pakaian sutra terbaik di kota perbatasan tengah juga compang camping. Lengan kanannya menggantung ke bawah seolah-olah lumpuh. Namun, dia masih berdiri. Tidak peduli betapa sengsaranya dia, dia masih berdiri. Di reruntuhan yang jauh, setengah dari tubuh Wang Husseng terkubur di reruntuhan, dan wajahnya yang terbuka tidak berdarah. Dia benar-benar pingsan. Pada akhirnya, apinya tetaplah yang keluar di atas. Han Zheng Shen tersenyum dengan susah payah. Meskipun langkah barusan telah sangat mengurangi hidupnya, itu sangat berharga baginya. Di kejauhan, Gao Chang benar-benar terpanas saat melihat Han Zheng Shen berdiri, dan semangat juang yang kuat telah menghilang dalam sekejap. Jika Wang Husseng jatuh, dia mungkin tidak akan bisa menang meski hanya Mao Cheng Wu, apalagi dua orang. Di tribun, keluarga Han bersorak liar. Wajah semua orang dipenuhi dengan kegembiraan, dan mereka sangat bersemangat. Bagaimanapun, pertandingan ini adalah kesimpulan sebelumnya. Keluarga Han menang. Keluarga Han menang. Dibandingkan dengan sorak-sorai keluarga Han, wajah keluarga Wang tampak suram. Wajah semua orang jelek. Pada titik ini, posisi tuan kota keluarga Wang harus diberikan. Wang Sue memandang Han Zheng Shen di lapangan dengan ekspresi bermartabat. Dia mengepalkan tinjunya dan matanya penuh dengan niat membunuh. Dia bersumpah bahwa dia ingin membunuh orang ini. Tapi dia tidak berani. Belum lagi keluarga Han, Huang Kai dan tentara wilayah tengah di luar akan membuat keluarga Wang menghilang sama sekali. Tiba-tiba, di bawah tatapan semua orang, Han Zheng Shen bergerak. Dia menyeret tubuhnya yang terluka dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Di depannya adalah tempat Wang Husseng jatuh, dan nyala api berangsur-angsur naik di tangan Han Zheng Shen. Dia ingin membunuh. Dalam pertempuran ini, keluarga Wang dan keluarga Han pasti tidak dapat didamaikan. Selama Wang Husseng terbunuh, ancaman keluarga Wang akan sangat berkurang, dan mereka tidak lagi memiliki modal untuk bersaing dengan keluarga Han dan Mao. Kemunculan adegan ini langsung membuat tubuh semua orang gemetar. Alis ramping Wang Sue langsung menyatu. Dia segera melompat ke pagar dan berteriak sekuat tenaga, keluarga Wang mengaku kalah. Bersamaan dengan teriakan, suara mereka menyebar jauh dan luas, memasuki telinga semua orang. Semua orang memandang Wang Sue, yang berdiri di pagar, dengan mata terbuka lebar. Huang Kai menoleh untuk melihat Wang Sue. Lagi pula, Wang Sue adalah bawahan yang sangat dia sayangi. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, hanya yang hadir yang bisa menyerah. Tubuh Wang Sue bergetar saat mendengar itu. Dia dengan cepat melihat ke arah Gao Chang yang berada di tengah lapangan. Saat Gao Chang melihat tatapan Wang Sue, tubuhnya bergetar. Dia awalnya tidak punya niat untuk bertarung, tapi karena Wang Sue berkata begitu, dia tidak punya alasan untuk ragu. Saya mengaku kalah. Kami mengaku kalah. Gao Chang buru-buru berteriak. Saat Han Zheng Shen sudah setengah jalan, Gao Chang berteriak. Bersamaan dengan kata-kata, akui kekalahan, sosok Huang Kai meledak dalam sekejap. Dia tiba di tengah lapangan dengan kecepatan yang sangat cepat dan diblokir di depan Han Zheng Shen. Klan Wang telah mengaku kalah. Huang Kai memandang Han Zheng Shen, yang berlumuran darah, dan berkata dengan suara yang dalam, kompetisi sudah berakhir. Kamu tidak bisa bertarung lagi. Pada saat ini, Han Zheng Shen mengangkat kepalanya dan menatap Huang Kai dengan wajah tertutup debu. Nyala api di tangannya menghilang seketika. Setelah itu, tubuh Han Zheng Shen miring, kakinya menjadi lunak, dan dia jatuh ke tanah. Kompetisi sudah berakhir. Pergi dan cari seseorang untuk menyembuhkannya. Di tribun, Han Kang buru-buru berteriak kepada Master Surgawi di belakangnya. Sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, Han Ya sudah melompat turun dan langsung menemui ayahnya. Dia bergegas ke sisi ayahnya secepat mungkin. Melihat ayahnya yang sedang duduk di tanah, hatinya menegang. Dia buru-buru menyalurkan energi asal surgawinya ke dalam tubuh ayahnya untuk menstabilkan pernapasannya. Segera, Master Surgawi dari klan Han datang ke sisi Han Zheng Shen. Tiba-tiba, sinar cahaya biru menyala. Beberapa dari mereka mulai menyembuhkan Han Zheng Shen pada saat bersamaan. Dua ratus kaki jauhnya, klan Wang melakukan hal yang sama. Klan Wang berdiri di samping dan menatap ayahnya dengan wajah muram. Dia tidak punya pilihan selain mengakui kekalahan. Meskipun dia tidak tahu apakah Gao Chang bisa bertarung melawan dua orang pada saat yang sama, Han Zheng Shen sudah berada di ujung tanduk. Kemungkinan besar dia tidak akan berguna. Namun, dia tidak berani mengambil risiko. Dia takut ayahnya akan mati. Jika pertempuran berlanjut, Han Zheng Shen kemungkinan besar akan membunuh ayahnya. Bahkan jika Han Zheng Shen tidak dapat melakukannya, bahkan batu besar dari Mao Chenggong dapat membunuh ayahnya. Tidak peduli apa, kekalahan klan Wang adalah kesimpulan yang sudah pasti. Wang Sue mengangkat kepalanya dan menatap klan Han di kejauhan. Kemudian, dia melihat ke langit dan menghela nafas lega. Dalam enam tahun terakhir, klan Wang telah menjadi penguasa kota selama enam tahun. Dalam enam tahun ini, ayahnya selalu gelisah, berusaha menghilangkan segala kemungkinan ancaman yang mungkin muncul. Sekarang dia telah kalah, mungkin dia bisa istirahat. Lagi pula, arena bukanlah tempat penyembuhan. Segera, kedua belah pihak memindahkan orang-orang mereka ke tribun. Han Zheng Shen duduk di kursinya, menerima perawatan dari semua orang. Di sisi lain, Mao Chenggong tidak mengalami luka yang nyata. Lebih penting lagi, dia telah menggunakan terlalu banyak energi asal surgawinya. Han Kang dengan cepat berjalan ke Mao Chengkyu dan membungkuk dalam-dalam padanya. Yang terakhir terkejut dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantu Han Kang. Kakak Han, apa yang kamu lakukan? Mao Chenggong dengan cepat bertanya. Kakak Mao, klan Han bisa menang hari ini semua karena bantuanmu. Klan Hanku akan mengingat kebaikan ini di hati kami apapun yang terjadi. Kata-kata tidak bisa mengungkapkan rasa terima kasih saya. Aku hanya bisa tunduk padamu. Han Kang tersedak. Mao Chenggong tercengang saat mendengar ini. Sebaliknya, dia tersenyum murah hati dan menggelengkan kepalanya. Beberapa hal tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Aku tidak membantu klan Han. Kamu akan mengerti di masa depan. Han Kang tercengang saat mendengar ini. Dia menatap Mao Chenggong dengan kaget. Melihat ekspresi pihak lain, dia sepertinya tidak bercanda. Mungkinkah klan Han dan klan Mao memiliki rahasia yang tidak dia ketahui? Saat ini, Mao Xiaoyi juga datang ke sisi ayahnya. Ketika dia menemukan bahwa ayahnya baik-baik saja, dia menghela nafas lega. Kemudian, dia mau tidak mau bertanya, Ayah, kapan ayah menjadi begitu kuat? Mengapa saya tidak tahu? Jika Anda begitu kuat, mengapa Anda tidak mengajari saya? Nak, kamu keluar setiap hari. Apa yang kamu tahu? Mao Chenggong memandang putranya dan memarahi dengan bercanda. Kamu bilang aku tidak mengajarimu. Berapa kali aku memberitahumu untuk berkultivasi? Apakah aku mengikatmu? Mao Xiaoyi memikirkannya dan berkata sambil tersenyum, belum terlambat. Saya akan bersiap untuk berkultivasi mulai hari ini. Dengan bakat saya, setidaknya saya bisa menjadi guru ilahi tingkat satu, bukan? Sekarang, Mao Chenggong tertawa dan menggelengkan kepalanya. Nak, kamu sudah tiga puluh. Bukankah sudah terlambat? Petik dua petik dua. Mendengarkan percakapan di kejauhan, anggota klan Han menghela nafas. Anggota klan Han terlalu akrab dengan Mao Chenggong. Dia adalah orang yang sangat terus terang. Biasanya, dia bisa rukun dengan siapa saja. Siapa yang mengira bahwa orang yang bisa bercanda dengan semua orang adalah guru ilahi tingkat tiga. Meskipun Han Zhengg terluka parah, anggota klan Han memiliki ekspresi lega di wajah mereka. Hanya satu orang yang memiliki ekspresi sedikit serius. Bukan Han ya, tapi Luan yang duduk di samping. Setelah beberapa saat dirawat, Han ya merasa lega saat melihat pernapasan ayahnya telah stabil. Kemudian, dia melihat sekeliling dan melihat Luan duduk di sana dengan cemberut. Setelah berpikir sebentar, Han ya berjalan mendekat. Ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat serius? Han ya bergerak ke depan Luan dan bertanya dengan lantang. Luan mengangkat kepalanya dan menatap Han ya yang berdiri di depannya. Dia menarik napas ringan dan berkata dengan cemberut, bagaimana klan Han bisa melanjutkan. Belum lagi fraksi belati terbang, bahkan kamar dagang lembah Scarlet akan menjadi masalah besar. Begitu dia mengatakan itu, Han ya terkejut. Itu benar. Meskipun mereka memenangkan pertempuran ini, bagaimana dengan pertempuran berikutnya? Orang harus tahu bahwa final harus diselesaikan hari ini. Final akan dimulai paling lambat pada sore hari. Luka ayahnya tidak bisa disembuhkan hanya dalam 4-6 jam. Belum lagi ayahnya, bahkan energi asal ilahi Mao Chenggong tidak dapat dipulihkan. Satu orang terluka parah, dan yang lainnya telah menggunakan lebih dari setengah energi asal ilahinya. Bagaimana mereka bisa menghadapi pertempuran berikutnya? Saat ini, Huang Kai masuk ke arena lagi. Setelah melihat sekeliling, dia berteriak. Selanjutnya, kamar dagang lembah Scarlet akan melawan fraksi belati terbang. Begitu dia mengatakan itu, seluruh arena bersorak-sorai. Pertempuran sebelumnya sangat mengasihkan sehingga mereka belum cukup melihatnya. Mereka ingin melihat lebih banyak pertempuran antara Divine Master dengan atribut berbeda. Diiringi sorakan, kamar dagang Scarlet Valley mengirim perwakilan ke arena untuk membahas peraturan. Di sisi lain, seseorang di tengah fraksi belati terbang berdiri tetapi tidak melompat turun dari tribun. Orang ini mengedarkan kiasal surga dan menyebarkan kata-katanya jauh dan luas, memungkinkan semua orang untuk mendengarnya dengan jelas. Fraksi belati terbang mengaku kalah. 288 Begitu kata-kata ini keluar, sorakan penonton berhenti tiba-tiba dan terdiam. Semua orang menatap dengan mata dan mulut terbuka lebar di lokasi sekolah belati terbang. Suara angin bertiup membuat mereka bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Pikiran ini muncul di benak semua orang. Meski suaranya barusan sangat jelas, tapi bagaimanapun juga, sorakan penonton sangat riuh, jadi bukan tidak mungkin salah dengar. Huangkei berdiri di tengah, alisnya berangsur-angsur berkerut. Melihat sekolah belati terbang yang tidak turun, dia berteriak, tolong katakan lagi. Sekolah Flying Duggers berdiri tanpa ekspresi di wajahnya. Matanya bertemu dengan mata Huangkei, dan dia tidak ragu untuk berkata dengan lantang lagi, sekolah belati terbang mengaku kalah. Produk. Kali ini, semua orang mendengarnya dengan jelas. Tidak ada kesalahan. Sekolah Flying Duggers benar-benar mengaku kalah. Sekolah belati terbang, yang berada di puncak kekuatan mereka, benar-benar mengaku kalah. Meskipun orang-orang merasa bahwa keluarga Wang dan keluarga Han adalah favorit untuk bersaing memperebutkan posisi tuan kota, di dalam hati mereka, sekolah belati terbang adalah yang paling memenuhi syarat untuk menjadi tuan kota. Pertama-tama, sekolah belati terbang dikabarkan memiliki tiga tingkat tiga master surgawi, yang cukup untuk menunjukkan penghinaan terhadap orang banyak. Kedua, sekolah belati terbang telah menyerap kamar dagang dan keluarga yang tak terhitung jumlahnya dalam beberapa bulan terakhir. Kekuatannya sangat besar sehingga hampir menempati setengah dari kota perbatasan tengah. Apakah itu kekuatan atau sumber daya keuangan? Bagaimana sekolah belati terbang bisa kalah? Namun, faktanya di depan semua orang, membuat semua orang terpana. Sekolah belati terbang, yang dikejar oleh begitu banyak kamar dagang dan keluarga, sebenarnya mengaku kalah. Seluruh tempat itu sunyi, tidak ada yang bisa pulih dari berita yang mengejutkan ini. Untuk sesaat, penonton terdiam seperti kematian, dan tidak ada yang berbicara. Pada akhirnya, Huang Kei yang pertama berbicara. Dia mengerutkan kening, menatap orang-orang dari sekolah belati terbang yang sudah duduk. Tak seorang pun di sekolah belati terbang tampak terkejut, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi bagaimanapun juga, sebagai tuan rumah pertarungan kualifikasi tuan kota, dia masih harus melanjutkan. Dalam pertarungan kualifikasi, untuk memastikan keadilan mutlak, tidak ada waktu istirahat di tengah. Karena itu, dia menarik nafas dalam-dalam dan mengumumkan dengan keras kepada semua orang. Sekolah Flying Duggers mengaku kalah, kamar dagang Scarlet Valley menang. Pertempuran berikutnya, kamar dagang lembah Scarlet melawan keluarga Han. Begitu pengumuman ini keluar, penonton gempar. Wajah anggota keluarga Han langsung berubah pucat. Saat mereka hendak membawa Han Zheng Shen pergi untuk mengobati lukanya, tubuh mereka menegang. Itu hanya bernilai waktu sebatang dupa sejak akhir pertempuran. Dalam waktu sesingkat itu, luka Han Zheng hanya bisa dikatakan stabil. Tidak ada efek penyembuhan sama sekali. Bagaimana dia bisa bertarung dengan luka berat seperti itu? Dibandingkan dengan ekspresi hikmat keluarga Han, kamar dagang Crimson Valley di sisi lain dari tribun penonton benar-benar tercengang. Kemudian, mereka jatuh ke dalam keadaan sangat bersemangat. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Bagaimana mungkin mereka tidak merayakannya? Dalam pertempuran kemarin, mereka beruntung tidak bertemu dengan empat klan besar dan mengalahkan klan yang lebih lemah dari mereka. Hari ini, dalam pertempuran dengan sekolah belati terbang, mereka tidak memiliki harapan sama sekali. Mereka hanya merasa penting untuk berpartisipasi. Namun, penyerahan sekolah belati yang tiba-tiba telah membuat mereka lengah. Sekarang pertempuran akan segera dimulai, mereka merasa seolah-olah ada kue yang jatuh dari langit. Awalnya, mereka tidak memiliki harapan untuk memperjuangkan posisi City Lord, tapi sekarang, mereka tiba-tiba merasa ada harapan tak berujung di depan mereka. Posisi Tuan Kota sebenarnya memberi isyarat kepada mereka. Karena mereka berani berpartisipasi dalam kompetisi, Patriark mereka juga harus menjadi Master Surgawi tingkat tiga. Namun, dia hanya berada di tahap pertengahan level tiga. Namun, mereka juga tahu bahwa Han Zheng Shen sekarang adalah anak panah di akhir penerbangannya. Dia pada dasarnya tidak memiliki kekuatan tempur. Adapun Mao Cheng Kiu, dia juga telah menggunakan setengah dari energinya. Dia tidak punya banyak energi tersisa. Ini hanyalah kesempatan anugerah. Sebagai presiden kamar dagang lembah Crimson, Liu Ji hampir tertawa terbahak-bahak. Ini hanyalah posisi Tuan Kota gratis. Selama dia menjadi Tuan Kota, kamar dagang Crimson Fali pasti akan berkembang pesat. Memikirkan hal ini, dia melompat turun tanpa ragu-ragu. Dia menggunakan tindakannya untuk memberitahu keluarga Han dan semua orang yang hadir bahwa kamar dagang lembah Crimson akan memilih Master Surgawi level tiga untuk pertempuran. Semua orang yang hadir terkejut saat melihat Liu Ji melompat turun. Namun, tidak ada yang akan mengatakan bahwa Liu Ji licik. Untuk menang, dia secara alami harus melakukan ini. Namun, ekspresi keluarga Han sekarang bahkan lebih buruk lagi. Han Zheng Shen memandang Liu Ji yang sedang melangkah ke arena. Wajahnya yang lemah dipenuhi dengan kemarahan. Dia tiba-tiba berdiri dan berdiri saat semua orang merawatnya. Kepala keluarga. Ayah. Semua orang dengan cepat berseru. Han Ya segera mendatangi ayahnya dan berkata dengan cemas, kamu terluka seperti ini. Kamu tidak bisa bertarung lagi. Han Zheng Shen menoleh untuk melihat putrinya. Saat dia hendak mengatakan sesuatu, suara rendah datang dari samping. Xiao Ya benar. Kamu tidak bisa bertarung lagi. Mao Cheng Wu berjalan kesisi Han Zheng Shen dan berkata dengan suara rendah, aku akan bertarung sendiri. Keluarga Han terkejut saat mendengar ini. Mereka memandang Mao Cheng Wu dan merasa masam di hati mereka. Mereka tidak menyangka Mao Cheng Wu rela berkorban begitu banyak untuk keluarga Han. Mao Xiaoyi tidak bisa menerima ini. Dia dengan cepat pergi ke sisi ayahnya dan berkata dengan cemas, ayah, bukankah kamu juga menghabiskan banyak energi? Apa gunanya kamu pergi? Aku, Mao Cheng Wu menata putranya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi disela. Kakak Mao, kita tidak perlu menolak saat ini. Han Zheng Shen membuka mulutnya. Meskipun dia lemah, suaranya kuat. Untuk pertarungan ini, kita berdua harus bertarung bersama. Mao Cheng Wu terkejut. Dia memandang Han Zheng Shen dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, tepat ketika Han Ya hendak mengatakan sesuatu, Han Zheng Shen menoleh untuk menatapnya dan berkata dengan lembut, Xiaoya, ada beberapa hal yang harus ku beritahukan padamu. Setelah pertempuran ini selesai, aku akan memberitahumu. Petik 2 Petik 2 Han Ya menatap ayahnya dengan bingung. Dia tidak bisa menggoyahkan tekat di mata ayahnya. Semua orang diam, tapi saat Han Zheng Shen dan Mao Cheng Wu hendak melompat turun, Han Ya tiba-tiba membuka mulutnya. Dia mengeluarkan pedang merahnya dan pergi ke sisi ayahnya. Dia berkata dengan keras, pertempuran guru surgawi tingkat 3 hanya dapat memiliki paling banyak 3 orang. Aku akan pergi denganmu. Mungkin itu akan efektif. Han Zheng Shen tertegun, melihat putrinya yang keras kepala, hatinya tiba-tiba terasa hangat. Putrinya benar-benar tidak berubah. Setelah Xiao Ya kembali, dia merasa karakter putrinya telah berubah drastis. Meskipun dia tidak tahu mengapa, dia takut perubahan seperti itu akan mempengaruhi prinsip hati putrinya. Tapi sekarang, sepertinya putrinya tidak pernah berubah. Dia masih sama seperti ketika dia masih muda. Gadis ceria dan optimis yang akan membantu saat menghadapi ketidakadilan. Tidak perlu, ayahmu tidak akan bergantung pada putrinya untuk bertahan hidup. Han Zheng Shen tersenyum gembira dan berkata, kamu tunggu saja di sini. Tunggu untuk menjadi putri tuan kota. Setelah mengatakan itu, Han Zheng Shen melihat ke lapangan. Dia melompat dan berdiri di pagar. Saat ini, Mao Cheng Wu sudah melompat turun dari pagar dan berdiri di lapangan menunggu Han Zheng Shen. Han Zheng Shen, yang hendak melompat, berhenti. Ia kembali menatap putrinya. Matanya dipenuhi dengan cinta. Kemudian, dia menoleh untuk melihat Luan. Luan, yang sedang duduk di kursi, terkejut saat mengetahui bahwa Han Zheng Shen sedang menatapnya. Dia berdiri dan menatap Han Zheng Shen, tidak tahu apa yang ingin dilakukan pihak lain. Luan, aku tahu kamu berbakat. Di masa depan, kamu tidak akan menjadi orang biasa. Han Zheng Shen menatap Luan. Suaranya rendah tapi sangat serius. Jika aku benar-benar mati, tolong jaga putriku. Luan terkejut ketika mendengar ini. Dia tidak sadar kembali. Han ya, yang berada di samping, menjadi pucat karena ketakutan. Dia dengan cepat maju selangkah dan berkata dengan cemas, Ayah, apa yang kamu bicarakan? Tidak boleh terjadi apa-apa padamu. Namun, Han Zheng Shen menutup telinga dan menatap Luan dengan serius. Luan sedikit mengernyit. Dia tidak langsung setuju. Karena baginya, setiap janji harus dipenuhi. Setelah tiga tarikan napas, Luan menganggup berat dan berkata, oke. Han Zheng Shen tersenyum ketika mendengar ini. Tanpa khawatir, dia melompat turun dari dudukan. 289. Di arena, pertempuran terakhir akan segera dimulai. Residen kamar dagang lembah Scarlet, Liu Ji, melangkah ke arena. Meskipun dia sekarang memiliki keunggulan absolut, dia tetap tidak bisa lengah. Lagipula, dia hanyalah seorang Master Surgawi tingkat menengah ketiga. Lawannya adalah Master Surgawi level 3 akhir dan Master Surgawi level 3 menengah. Begitu mereka bertarung sampai mati, dia tidak akan bisa menahannya. Karena dia telah mengambil tawaran, dia harus memahaminya dengan baik. Dia tidak boleh membuat kesalahan. Itu sama untuk Han Zheng Shen dan Mao Cheng Wu di sisi lain. Rintangan terbesar adalah sekolah belati terbang. Jika mereka dikalahkan oleh kamar dagang lembah Scarlet, mereka akan sangat tidak rela. Bagaimanapun, bahkan jika mereka harus mempertaruhkan nyawa mereka, mereka tidak boleh kalah dalam pertempuran ini. Kedua belah pihak memegang mentalitas tidak kalah dan berjalan ke tengah arena. Mereka berhenti di kedua sisi Huang Kai. Huang Kai menatap Han Zheng Shen yang terluka dan mengerutkan kening. Meskipun dia tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang ini, mereka berdua adalah Master Surgawi level 3. Dia agak tidak senang. Tapi aturan adalah aturan. Bahkan jika seseorang meninggal di sini, tidak ada yang bisa dia lakukan. Huang Kai melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah pertempuran terakhir. Aturannya sama. Jika kamu mati atau mengaku kalah, itu akan berakhir. Selain itu, saya tidak akan berhenti. Memahami. Tiga orang di kedua sisi sedikit mengangguk. Huang Kai tidak mengatakan apa-apa, berbalik dan segera meninggalkan pusat arena. Dia mundur ke tepi arena. Setelah itu, Huang Kai tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam, lalu berteriak. Pertarungan terakhir. Mulai. Hua. Penonton bersorak-sorai, memperlakukan pertempuran terakhir dengan antusiasme tertinggi. Lagipula, kompetisi ini akan menentukan pemilik mansion penguasa kota berikutnya. Sebelum suara Huang Kai jatuh, ketiga orang di arena dengan cepat berpisah. Liu Ji dengan cepat mundur lebih dari 200 kaki sebelum berhenti. Han Zheng Shen dan Mao Cheng Wu juga segera mundur. Sejak awal pertempuran, kedua belah pihak sangat berhati-hati. Han Zheng Shen dan Mao Cheng Wu tidak berani mengambil langkah pertama. Bagi mereka untuk memenangkan pertempuran ini, mereka harus secara akurat menemukan kelemahan lawan. Liu Ji juga tidak cemas. Karena dia sangat jelas bahwa selama dia terus melecehkan lawan dan mencegah mereka memulihkan luka dan stamina mereka, dia akan menang. Bagi Liu Ji, pertempuran ini sama sekali tidak mendesak. Setelah membuat jarak di antara mereka, Liu Ji tidak memberi lawannya kesempatan untuk mengatur nafas. Dalam sekejap, dia membanting telapak tangannya ke tanah, menyebabkan tanah bergetar hebat. Ini adalah pertama kalinya kamar dagang lembah Scarlet berpartisipasi dalam pertempuran kualifikasi penguasa kota. Liu Ji tidak pernah bertarung di depan orang lain, jadi tidak ada yang tahu banyak tentang kekuatannya atau bahkan atributnya. Segala sesuatu tentang dia tidak diketahui. Oleh karena itu, Han Zheng Shen dan Mao Cheng Wu menjadi lebih berhati-hati. Saat dia merasakan tanah berguncang, Mao Cheng Wu mengerutkan kening. Dia segera berteriak dan menamparkan tanah. Tanah di bawah kakinya dan Han Zheng Shen menjadi sangat keras, bahkan lebih keras dari batu yang paling keras. Lalu, tanah di sekitar mereka berdua meledak. Pohon yang tak terhitung jumlahnya pecah dari tanah di sekitar mereka berdua dan secara bertahap bangkit. Masing-masing pohon ini tinggi dan rimbun dengan dedaunan. Tidak hanya itu, pepohonan juga menyebar keluar dengan mereka berdua sebagai pusatnya. Ketika akhirnya berhenti, hutan itu setidaknya selebar 300 kaki. Di mata para penonton di tribun, hampir sepertiga dari tanah arena duel yang besar ini seluruhnya tertutup oleh hutan ini. Tapi di hutan yang rimbun, mereka tidak bisa melihat apa-apa. Han Zheng Shen dan Mao Cheng Wu, yang berada di hutan, mengerutkan kening. Baru sekarang mereka tahu bahwa Liu Ji adalah atribut kayu guru surgawi. Jika mereka dalam kondisi puncak, akan sangat mudah untuk mengalahkan master surgawi atribut kayu. Tapi sekarang, atribut kayu membuat mereka paling pusing. Kontrol tanpa akhir dan pelecehan tanpa akhir. Bahkan jika mereka kelelahan, mereka akan kelelahan sampai mati. Di langit, burung-burung yang berputar-putar sepertinya telah menemukan kemunculan tiba-tiba dari hutan ini. Mereka mengepakkan sayap dan terbang, mendarat dengan aman di pepohonan untuk beristirahat. Namun, pada saat ini, Han Zheng Shen dan Mao Cheng Wu bergerak. Setelah keduanya saling bertukar pandang, mereka langsung lari bersama. Mereka tidak bisa membiarkan diri mereka bertarung dengan lawan mereka di hutan. Kekuatan mereka saat ini tidak cukup untuk menghancurkan hutan ini. Namun, saat mereka berdua pindah, hutan juga berpindah. Seolah-olah embusan angin telah bertiup melewati. Dalam sekejap, semua pohon yang menjulang tinggi bergetar hebat. Kemudian, dahan dan dedaunan yang rimbun di atasnya bergetar hebat. Dalam sekejap, daun yang tak terhitung jumlahnya terlempar, seperti senjata tersembunyi, ke arah mereka berdua dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang harus tahu bahwa ini bukan hanya satu atau beberapa daun, tetapi daun yang menutupi langit dan menutupi bumi ke segala arah. Dalam sekejap, semua daun menghalangi jalan mereka berdua, memaksa mereka untuk berhenti. Melihat hal tersebut, Mao Cheng Wu mengerutkan kening, menggertakkan giginya, dan langsung berteriak marah. Dalam sekejap, lapisan pertahanan melingkar muncul, menyelimuti dia dan Han Zheng Shen. Saat selesai, daun tiba di luar lapisan pertahanan. Gemuruh. Suara keras terdengar. Kekuatan daun itu lebih besar dari yang mereka berdua bayangkan. Hampir seketika, permukaan lapisan pertahanan hancur berkeping-keping. Di dalam lapisan pertahanan, tangan Mao Cheng Wu ditekan ke dinding tanah. Dia mengerutkan kening dan dengan cepat memperbaiki retakan yang muncul. Jika di lain waktu, dia tidak akan peduli dengan serangan semacam ini. Tapi sekarang, kerusakan semacam ini sudah cukup untuk membuatnya pusing. Di sisi lain, Han Zheng Shen mengerutkan kening dan duduk bersilah di tanah. Tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, itu tidak berguna. Dia harus berpacu dengan waktu untuk pulih dari cederanya. Dia tidak bisa membiarkan pasukan asal surgawi Mao Cheng Wu disiasiakan dengan sia-sia. Setelah pengeboman putaran pertama, meski permukaan lapisan pertahanan sudah compang kemping, namun masih kuat dan tidak pecah. Berdiri di pohon besar, Liu Ji, yang melihat pemandangan ini, mengerutkan kening dan tidak ragu untuk meluncurkan serangan putaran kedua. Mao Cheng Wu yang berada di dalam lapisan pertahanan merasa serangan telah berhenti. Saat dia hendak menghela nafas lega, dia tiba-tiba merasakan lapisan pertahanannya bergetar hebat. Itu hampir rusak, yang membuatnya sangat ketakutan. Di luar lapisan pertahanan, pohon-pohon di sekitarnya tampak hidup. Cabang-cabang besar berayun dan mencambuk lapisan pertahanan dengan keras. Bang! Bang! Cambuk demi cambuk menyerang lapisan pertahanan, dan setiap cambukan meninggalkan celah yang dalam pada lapisan pertahanan. Tidak hanya itu, semakin banyak cabang di sekitarnya yang ikut mencambuk. Hanya dalam beberapa nafas, ada total 10 cabang mencambuk tanpa henti. Di dalam lapisan pertahanan, keringat mulai muncul di dahi Mao Cheng Wu. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk memperbaiki lapisan pertahanan, hatinya sangat jelas bahwa lapisan pertahanan paling banyak akan rusak untuk sementara waktu. Ini juga pertama kalinya dia merasa bahwa Master Surgawi Atribut Kayu dapat memiliki serangan yang begitu kuat. Itu benar, sebagai Master Surgawi Atribut Kayu, arah kultifasi Liu Ji berbeda dari kebanyakan Master Surgawi Atribut Kayu. Yang lain fokus untuk mengendalikan lapangan dan membantu, tetapi dia sangat komprehensif dan bahkan fokus pada metode menyerang. Tidak ada alasan lain selain karena dia adalah satu-satunya Master Surgawi tingkat 3 di seluruh kamar dagang lembas Scarlet. Tidak ada artinya baginya untuk mengolah kontrol dan mendukung keterampilan Surgawi karena tidak ada Master Surgawi lain dengan tingkat yang sama yang dapat bekerja sama dengannya. Karena itulah dia sangat percaya diri dalam pertempuran ini dan bahkan memiliki inisiatif. Bang! Setelah suara keras, lapisan pertahanan di tanah langsung meledak. Mao Cheng Wu dan Han Zheng Shen terpapar ke udara, membiarkan cabang-cabang di sekitarnya menemukan target mereka. Cabang-cabang terayun lagi dan melecut ke arah mereka berdua dengan sekuat tenaga. Kekuatan dahan yang tebal sudah cukup untuk melukai mereka berdua, belum lagi mereka berdua sudah dalam keadaan yang sangat buruk. Mao Cheng Wu mengatupkan giginya dan bersiap untuk melepaskan lapisan pertahanannya lagi. Tiba-tiba, dia mendengar suara di sampingnya. Serahkan padaku. Mao Cheng Wu tercengang dan dengan cepat menoleh untuk melihat Han Zheng Shen. Han Zheng Shen, yang duduk bersila di tanah, sudah membuka matanya. Dengan raungan, dia tiba-tiba menamparkan dengan kedua telapak tangannya. Dalam sekejap, nyala api yang mengerikan dan besar menyapu. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam nyala api langsung menghancurkan semua serangan yang masuk. Tidak hanya itu, nyala api tidak berhenti sama sekali dan dengan gila-gilaan menyebar ke segala arah. Dalam waktu dua nafas, nyala api telah menyebar keluar hutan dan langsung ke udara. Dalam sekejap, seluruh hutan dibakar dengan api dahsyat yang tidak bisa dipadamkan. Liu Ji, yang awalnya berada di pohon besar, terbang di udara dan mendarat dengan mantap di tanah. Dia memandangi hutan yang terbakar di depannya dengan ekspresi muram dan tidak bisa menahan nafas lega. Untungnya, dia melarikan diri dengan cepat. Kalau tidak, bahkan dia akan terkubur di lautan api. 290. Of. Han Zheng Shen memuntahkan setegup darah saat tubuhnya jatuh ke tanah. Mao Cheng Kiu, yang baru saja mengangkat dinding tipis untuk menghalangi api, terkejut. Dia dengan cepat berlari ke sisi Han Zheng Shen dan mentransfer kekuatan asal ilahi ke dalam tubuhnya. Namun, ketika dia merasakan aura Han Zheng Shen yang sangat kacau, dia terkejut. Meskipun dia bukan guru ilahi yang menyembuhkan, dia tahu betapa menakutkan situasinya. Saya baik-baik saja. Tanpa menunggu Mao Cheng Kiu berbicara, Han Zheng Shen berkata dengan lemah, aku akan beristirahat di sini sebentar. Kamu pergi dan bertarunglah dengannya dulu. Mao Cheng Kiu terdiam saat melihat Han Zheng Shen. Dia bukan orang yang pelin-pelan. Dia tahu bahwa apapun yang dia katakan sekarang adalah omong kosong. Menang adalah tujuannya. Mao Cheng Kiu segera menutupi tubuhnya dengan lapisan heavy earth armor. Dia berdiri dan melompat keluar dari dinding ke dalam api. Api di sekitarnya tidak dapat menyebabkan kerusakan pada armornya. Dia berlari sekuat tenaga di hutan yang terbakar dan segera keluar dari hutan. Di luar hutan, Liu Ji berdiri sejauh 200 kaki, menatapnya dengan tenang. Mao Cheng Kiu berhenti, dan tatapan membunuh muncul di matanya. Ini adalah pertempuran hidup dan mati tanpa jalan keluar. Ah! Mao Cheng Kiu berteriak dengan marah dan berlari ke arah Liu Ji dengan tubuhnya yang berat. Dia, yang memakai heavy earth armor, seperti gunung kecil. Saat dia berlari, tanah bergetar. Melihat Mao Cheng Kiu berlari ke arahnya, wajah Liu Ji tampak serius. Dia adalah yang paling berhati-hati yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Dia tidak bisa meremehkan musuhnya. Bangkit! Dia berteriak dengan marah dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, beberapa tanaman merambat keluar dari tanah di kedua sisi. Mereka dengan cepat tumbuh hingga lebar 10 kaki dan panjang 40 kaki. Tanaman merambat ini dengan cepat berpotongan dan memblokir semua jalur Mao Cheng Kiu. Tanaman merambat di belakangnya bahkan ditumpuk untuk mencegah Mao Cheng Kiu bergegas. Namun, langkah Mao Cheng Kiu tidak berubah sama sekali. Bukannya dia tidak bisa melewati tanaman merambat ini, tapi dia tidak bisa melakukannya. Atribut bumi sangat rumit. Begitu dia berada di udara, dia akan menjadi bebek duduk di depan guru ilahi atribut kayu, yang dikenal karena kendali mereka. Begitu dia tertangkap, tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Jadi, daripada tertangkap, lebih baik melawan kekuatan seribu lompatan. Bersamaan dengan raungan marah, armor Mao Cheng Kiu menyala. Dalam sekejap, bayangan binatang buas telah muncul. Sosok ilusi ini tingginya 20 kaki dan panjang 40 kaki. Itu seperti monster yang bergegas. Ledakan. Sosok Safage Behemoth langsung menabrak lapisan pertama tanaman merambat, dan tanaman merambat lunak yang dapat menetralkan kekuatan itu langsung dihancurkan, seolah-olah itu adalah ranting kering dan kayu busuk, tidak dapat menahan sama sekali. Adegan ini sangat menakutkan Liu Ji hingga tubuhnya gemetar. Meskipun pertahanan elemen kayu tidak sebaik elemen tanah, itu sama sekali tidak lemah. Lawannya tidak memiliki banyak kekuatan tersisa, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia masih bisa melancarkan serangan yang begitu kuat. Saat dia teralihkan, lapisan kedua tanaman merambat juga dihancurkan oleh pinggang malas. Safage Behemoth seperti kavaleri yang tak terhentikan, menyerang langsung ke arah Liu Ji. Bang-bang-bang. Tanaman merambat dihancurkan satu demi satu. Hati Liu Ji terbakar oleh kecemasan. Saat Mao Cheng Kiu hendak bergegas keluar, Liu Ji mengerutkan kening dan menamparkan dengan telapak tangannya. Seketika, tanah bergetar. Sebuah perisai kayu bangkit dari tanah. Perisai ini lebarnya 30 kaki dan tingginya 40 kaki. Lebih penting lagi, tebalnya 20 kaki. Di depan perisai, ada duri tajam yang tak terhitung jumlahnya. Wooden Shield Array, Heaven Skill Elemen Kayu Level 2, yang dikenal karena kemampuan bertahannya. Bang. Safage Behemoth langsung berlari keluar dari tanaman merambat, dan tanaman merambat di belakangnya semuanya terbelah menjadi dua, tergeletak di tanah seolah-olah sudah mati. Ketika Mao Cheng Kiu melihat pertahanan di depannya, dia mengerutkan kening. Dia hanya memiliki sedikit waktu tersisa di Strang of Atau San Leaps. Paling-paling, dia bisa bertahan sampai dia mencapai Liu Ji. Namun, jika dia tidak menerobos pertahanan di depannya, begitu Liu Ji menggunakannya sebagai pusat, dia tidak lagi memiliki sarana untuk menerobos pertahanan. Kekuatan asal surganya hampir habis, jadi dia menarik nafas dalam-dalam dan menggunakan sedikit kekuatan terakhirnya. Dengan raungan, dia memimpin Safage Behemoth dan menyerang perisai kayu di depannya. Ah! Raungan bergema di seluruh arena, menyebabkan semua orang menutup telinga mereka. Setelah itu, Safage Behemoth menabrak formasi perisai kayu. Bang! Kekuatan Safage Behemoth langsung menghancurkan duri di depannya, tetapi duri kayu itu akhirnya meninggalkan bekas di Safage Behemoth. Kemudian, dengan suara berderak yang keras, susunan perisai kayu itu meledak selapis demi selapis. Liu Ji berdiri di belakang susunan perisai kayu, merajut alisnya dengan erat saat dia melihat susunan perisai kayu di depannya. Pada saat yang sama, lampu hijau di tangannya menyala, siap untuk mau cengkiu keluar kapan saja. Gemuruh! Kecepatan Safage Behemoth melambat secara signifikan, dan sosoknya dengan cepat layu. Ternyata, kemampuan bertahan susunan perisai kayu sangat mengerikan, dan kerapatannya jauh dari kayu biasa. Ketika tersisa kurang dari setengah kaki dari perisai setebal dua kaki, Safage Behemoth berhenti. Kemudian, dengan kedipan, Safage Behemoth menghilang dalam sekejap. Hanya mau cengkiu yang berkeringat yang tersisa, tangannya menekan perisai kayu di depannya, terengah-engah. Keringat menetes dari wajahnya seperti hujan, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, dan kemudian tubuhnya lemas, hampir jatuh. Gemuruh! Namun, meskipun dia berhenti, Liu Ji tidak mau. Tidak mudah untuk mengambil kesempatan seperti itu, bagaimana mungkin Liu Ji tidak mengambil kesempatan untuk melancarkan serangan. Dia mengepalkan tangannya, dan dalam sekejap, susunan perisai kayu itu tampak hidup. Susunan perisai kayu di belakang mau cengkiu tumbuh dengan cepat, dan dalam sekejap, dia terjebak di dalam susunan perisai kayu. Hati mau cengkiu bergetar, mengatupkan giginya, dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekan. Bang! Susunan perisai kayu ditutup, tetapi Liu Ji mengerutkan kening. Dia hampir menangkap mau cengkiu, tetapi di saat-saat terakhir, dia membiarkan mau cengkiu masuk ke tanah. Sepuluh kaki jauhnya, tanah tiba-tiba terbuka, dan mau cengkiu keluar dari tanah, berdiri dengan gemetar di tanah. Hahaha! Dia terengah-engah. Setelah dua pertempuran berturut-turut, dia hampir menjadi anak panah di akhir penerbangannya. Meskipun dia tidak terluka, tetapi kekuatan Yuan Surga hampir habis, dan dia tidak dapat menopang dirinya sendiri. Dan lawannya, pada saat ini, hampir bisa digambarkan penuh energi. Bagaimana dia akan melawan pertempuran ini? Namun, Liu Ji tidak memberinya kesempatan untuk berpikir. Beberapa tanaman merambat sekali lagi bangkit dari tanah, bergoyang di udara sebelum langsung menuju ke arahnya. Berengsek! Mau cengkiu mengutup dalam hatinya. Tepat ketika dia tidak tahu harus berbuat apa, tubuhnya tiba-tiba bergetar, seolah dia merasakan sesuatu. Matanya berangsur-angsur berbinar, tidak lagi cemas dan bingung, tetapi bertekad. Kemudian, dia meraung, dan dalam sekejap, tanah di sekitarnya bergetar hebat, dan tanah mulai terbuka selapis demi selapis. Ini adalah kekuatan terakhirnya, menghancurkan tanah dalam radius 10 kaki. Potongan-potongan batu setinggi lebih dari 10 kaki mengjulang ke udara, terlihat sangat kuat. Namun, di mata lawannya, tindakan seperti itu sama sekali tidak berguna. Ini hanyalah serangan balik sebelum mati, dan itu tidak ada artinya. Pergi, Liu Ji meraung, dan dalam sekejap, beberapa tanaman merambat tebal langsung menuju Mao Cheng Kiu. Dan saat ini, Mao Cheng Kiu tidak menunjukkan kelemahan apapun, benar-benar kehabisan tenaga dan meraung. Dalam sekejap, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya dalam jarak 10 kaki darinya naik ke udara, langsung menuju tanaman merambat dan Liu Ji. Ah! Suara Mao Cheng Kiu bahkan serak, urat di wajahnya menonjol, seolah dia gila. Di udara, tanaman merambat dan bebatuan bertabrakan dalam sekejap. Pohon anggur menghancurkan batu besar di depannya berkeping-keping, tetapi tidak bisa menghancurkan semuanya. Ketika batu kedua dan ketiga runtuh, tanaman anggur tidak tahan lagi dan jatuh kembali. Namun, Liu Ji tidak cemas, karena tanaman rambatnya tidak rusak sama sekali. Dan bahkan jika batu-batu besar datang di depannya, dengan kecepatan dan penghindarannya, mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Itu sebabnya dia mengatakan bahwa Mao Cheng Kiu melakukan sesuatu yang sama sekali tidak berarti. Tapi ini normal, karena lawan berada di ujung tali, tidak peduli apa yang dia lakukan, itu tidak ada artinya. Apa bedanya? Bang, Bang, Bang. Batu-batu pada tidak berhenti setelah menembus lapisan pertama tanaman merambat, dan terus menembus lapisan kedua, dan lapisan ketiga. Namun, seperti yang dipikirkan Liu Ji, ini memang tidak berguna. Batu-batu besar bisa melukainya, tetapi tanaman merambat tidak bisa. Dia tidak takut dengan serangan seperti itu, tidak peduli berapa banyak jumlahnya. Bang. Mao Cheng Kiu, yang berada jauh, langsung berlutut di tanah. Dia benar-benar kelelahan, dan tidak bisa memanggil kekuatan asal ilahi, bahkan kekuatan untuk berdiri pun tidak. Dia hanya bisa menyaksikan gelombang batu terakhir bergerak maju, dan kemudian perlahan menutup matanya dan berdoa. Gemuruh. Di depan, batu-batu besar akhirnya menembus lapisan terakhir tanaman merambat, dan pada saat ini gelombang batu terakhir juga berhasil muncul di depan Liu Ji. Melihat puluhan batu di langit, ekspresi Liu Ji tidak berubah. Dia bahkan tidak perlu bertahan, dan langsung mundur. Bang. Bang bang. Kecepatan batu-batu itu tidak cepat, dan saat dia terus mundur, mereka menabrak tanah di depannya. Beberapa bahkan tidak perlu mengelak, dan jatuh di sekelilingnya satu demi satu. Bang. Ketika batu terakhir jatuh ke tanah, wajah Liu Ji akhirnya menunjukkan senyum kemenangan. Dia menatap Mao Cheng Kiu, yang terbaring di tanah di depannya. Setelah berhati-hati begitu lama, dia akhirnya melihat fajar kemenangan. Kemudian, dia siap untuk melompat, memberikan pukulan terakhir kepada Mao Cheng Kiu, dan kemudian pergi ke hutan yang terbakar di depan untuk membunuh orang lain. Namun, pada saat ini, fenomena aneh terjadi. Batu besar yang paling dekat dengannya, yang hampir menyentuh tubuhnya, tiba-tiba meledak. Kemudian sesosok muncul dari sana, berlari keluar tanpa peringatan apapun. Ah 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 ah. Ledakan dan raungan yang tiba-tiba membuat takut Liu Ji yang tak berdaya. Dia buru-buru menoleh untuk melihat orang di depannya. Siapa lagi selain Han Zheng Shen? Mungkinkah? Mata Liu Ji membelalak, dia ingin memanggil Divine Origin Force untuk membela diri, tetapi dia tidak punya waktu. Dia hanya bisa menyaksikan tinju api yang menakutkan itu berkembang pesat di depan matanya. Gemuruh. Serangkaian ledakan yang menghancurkan bumi bergema, melonjak ke langit. Terima kasih telah menonton!